di Siti Atik Kong Supriyanti STP MPM TV yang kami menghormati kakak Wakil Ketua Kuartir Daerah Jawa Tengah di Dengumas, kakak FFJ Rujat Niko S.G. dan kakak-kakak peserta pelatihan pengolahan website Kuartir Cabang dan Dewan Kerja Cabang di Kuartir Daerah Jawa Tengah. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berjumpa di sini di ruangan virtual ini. dan tak lupa juga siapkan salam sampai jumpa di video selanjutnya. Ini cepat ini dong. Bacaan. Nanti-nanti kan sempat. Oke kakak-kakak, acara yang pertama adalah pembukaan dan marilah kita buka kegiatan pelatihan pengolahan website ini dengan mengocokkan bacaan basmala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh kakak Sotik. Waktu dan tempat dipersilahkan. kakak Sotik, masih di-new. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya bacakan dengan syariat Islam bagi kakak-kakak yang beragama lain dimohon untuk bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa'ala ahli Muhammad kami berkumpul dalam rangka pelatihan website kuarcap, DKC, dan staf kuartir daerah Jawa Tengah tahun 2020. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon ya Allah agar kiranya engkau memberkai dan meridai acara pada hari ini. Ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, jadikanlah agar kami dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan yang menunaikan amanah dengan baik. Ya Allah yang maha kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat, lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua marah bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang maha bijaksana, berilah keberkahan dan hikmah kepada kami semua yang hadir pada kegiatan ini. Serta berilah kami kekuatan dan semangat dalam upaya pengabdian diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Ya Allah yang maha mengabulkan doa, hanya kepadamulah kami bergantung dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Maka, kaburkanlah doa dan permohonan dari hambamu yang hina ini. Rabbana atina fit dunia hasanah, wafil akhirati hasanah, wakina azaban nar. Subhanakarubika robbilansati amma yasifun, wassalamun alamun salin, walhamdulillahi robbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Untuk agenda berikutnya, yaitu sambutan dari Waka Kuwarda Jawa Tengah bidang kehumasan. Kaka FH Harry Jodmiko, kami persilahkan. Terima kasih. Yang kami hormati, Kaka Ketua Kuwarda Jawa Tengah, para pimpinan dalam daerah Jawa Tengah, serta seluruh peserta pelatihan website dari Kuwarda Cabang, TKC, dan staf Kuwarda Jawa Tengah. Selamat siang. Salam Pramugah. Salam. Suatu kebahagiaan yang patut kita syukuri, bahwasannya atas rahmat, taufik, dan hidayahnya. Kuwarda Jawa Tengah akan melaksanakan salah satu program kerja di bidang kehumasan sebagai upaya meningkatkan fungsi dan peran gerakan Pramugah melalui patihan website untuk Kuwarda Cabang, TKC, dan staf Kuwarda. Yang dilaksanakan pada hari ini, Jumat 10 Juli 2020, secara daring. Untuk itu, akan kami laporkan kesiapan pelaksananya sebagai berikut. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan pelatihan kemulaan website untuk Kuwarda Cabang, TKC, yang telah divasilitasi oleh Kuwarda Jawa Tengah, guna mewujudkan media pendidikan, informasi, dan pelayanan melalui website bagi anggota Pramugah, serta untuk meningkatkan fungsi pusat informasi dan pemberitaan kepramugahan di kuartir daerah Jawa Tengah. Takat ketua yang kami hormati, selain itu kami juga berharap dengan diadakannya pelatihan ini, fungsi dan peran anggota gerakan Pramugah di Jawa Tengah, dalam memberikan pelayanan informasi dan pengetahuan Pramugahan bagi masyarakat di dalam dan di luar gerakan Pramugah semakin meningkat. Dengan bertambahnya wawasan, beserta tentang pengelolaan website, mengelola aset digital dari kuartir daerah, serta dapat menulis press release berita kegiatan di masing-masing partit cabang, sehingga dapat memberikan informasi, komunikasi, dan pelayanan khususnya anggota Pramugah, serta institusi di luar gerakan Pramugah lainnya, tentang perkembangan gerakan Pramugah di kuartir daerah Jawa Tengah. Kami laporkan bahwa sampai dengan saat ini, website kuartir cabang yang divasilitasi oleh kuartir daerah yang telah aktif berjumlah 10 kuartir cabang. Yang pertama adalah kuartir cabang Banjarnegara, kemudian yang kedua kuartir cabang Porworco, yang ketiga kuartir cabang Ponosopo, yang keempat kuartir cabang Bayu Lali, yang kelima kuartir cabang Demak, yang keenam kuartir cabang Kota Magelang, yang ketujuh kuartir cabang Kota Surah, yang ketelapan kuartir cabang Kota Salatiga, kuartir cabang Kota Semarang, dan itu kuartir cabang Kota Tegal. Sedangkan dengan domain sendiri, terdapat tiga kuartir cabang, yaitu satu kuartir cabang Pemang, dua kuartir cabang Banyumas, dan dua kuartir cabang Kepumen. Jawa Tengah, pada pelatihan ini kami akan menyampaikan materi WordPress, yang akan menjadi narasumber adalah Kak Muhammad Sani Suprayogi, atau yang akrab dipanggil Kai Yogi, dia adalah anggota Saka Millenial Jawa Tengah. Kemudian perlu kami laporkan pula, bahwa peserta sampai saat ini sudah terkonfirmasi, seluruh cabang di Jawa Tengah, 35 kuartir cabang, sudah menyatakan degabung untuk kegiatan siang hari ini. Demikian laporan kesiapan pelaksanaan pelatihan, website untuk kuartir cabang, PKC, dan staf kuartir Jawa Tengah 2020 ini, kami sampaikan untuk menjadi periksa. Pada kesempatan ini pula, saya atas sama Panitia pelaksana, mengucapkan terima kasih dan penghargaan ini. Ketua Pak Ritera Jawa Tengah, serta seluruh sejarahnya, atas kepercayaan yang telah diberikan, disertai pembohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam melaksanakan amanah ini. Akhirnya, kami mohon kepada Kakak Ketua Pak Ritera Jawa Tengah, Kakak Hajah Siti Atikoh Sriyanti, selaku pembina upacara, berkenan memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi pelatihan website untuk kuartir cabang, PKC, dan staf kuartir Jawa Tengah tahun 2020. Terima kasih. Salam, Pramuka. Salam. Terima kasih kami sampaikan kepada Kak Heru, selaku wakak keluarga bidang humas, yang sudah berkenan memberikan sambutannya. Selanjutnya, Baik, Kakak Esalian, kita tunggu Kak Wardah kita untuk segera bergabung. Setelah ini Kak Wardah akan bergabung. Baik, kamu ucapkan selamat datang kepada Kak Atikoh. Terima kasih sudah bergabung pada kesempatan. Mohon izin Kak Atikoh, kami tadi mengawali untuk pembukaan, dan setelah ini kami mohon Kakak untuk berkenan membuka. Kami perlu sampaikan, pada kesempatan kali ini sudah bergabung kakak-kakak perwakilan dari kuartir cabang, ada satu orang andalan cabang, dan satu orang dewan kerja cabang, yang diberikan amanah untuk mengelola website di kuartir cabang sejawa tengah. Sehingga hari ini kakak-kakak ini dari kuartir cabang akan dibekali oleh pemateri kita. Untuk mengawali kegiatan ini, kami mohon dengan hormat Kakak Hajah Siti Atikoh, Suprianti STP MTMPP, selaku Ketua Kuartir Daerah Jawa Tengah, berkenan memberikan sambutan dan arahan, sekaligus berkunan membuka kegiatan secara resmi. Kepada yang terhormat, Kakak Atikoh, Kak Wardah, kami persilahkan. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jatuh. Kita semua terhormat. Salam. Terima kasih, Kak Heru. Terima kasih, Kak Heru. Kita akan laporan. Ketua Bidang Tengah Satir Daerah. Di sini juga digampingi oleh Haris dan Wakil Ketua Bidang Saka. Ada juga Sekretaris 2. Kakak-kakak Andalan Bidang Humas Kuartir Daerah. Kakak-kakak Staf Kuartir Daerah. Kakak-kakak peserta narasumber dan panitia pelatihan website bagi kuarcap, TKC, dan staf kuartir daerah Jawa Tengah. Kuji syukur gata Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hari ini kita diberi kesempatan, diberi waktu, diberi rezeki untuk bisa melaksanakan agenda pramukaan yang sebetulnya banyak sekali. Saya itu sampai kangen loh sama teman-teman pramuka. Karena kegiatannya banyak sekali yang ter-cancel sementara. Tidak apa-apa ya. Kita tidak salaman, tetap seduluran ya. Jadi saya terima kasih Kak Heru bahwa saat pandemi saat ini, dari mulai bulan Maret sampai sekarang, memang pramukaan juga harus bisa beradaptasi. Beradaptasi karena kita biasanya selain kegiatan-kegiatan yang secara online, itu kan banyak juga kegiatan yang kayak jamboreng. Gimana kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, dengan seluruh kuartir cabang. Ini tentu ada kerinduan ya, kerinduan yang luar biasa. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, karena kondisi sekarang memang tidak memungkinkan, kita harus bisa dengan cepat beradaptasi switch ke kegiatan-kegiatan yang tidak perlu berdatap muka. Banyak sekali saya pantau kegiatan di kuartir daerah maupun kuartir cabang sampai kewaran yang tetap mewarnai. Baik itu melalui pelatihan-pelatihan, DKD, DKC, DKR, ini juga kontribusinya luar biasa sekali. Dan saya juga mengapresiasi Kak Heru, karena cepat menangkap. Menangkap bahwa memang saat ini pramuka juga harus bisa beradaptasi. Tidak bisa kita hanya menunggu kapan ini pandemi ini berakhir. Dan saya juga apresiasi kepada kuartir cabang yang tadi sudah memiliki website sendiri juga ya, kemudian juga bersinergi dengan kuarda, karena harapannya seperti tagline yang ada di kuarta maupun kuarnas maupun di kuarca, pasti juga sudah tahu semua bahwa seluruh pramuka adalah kantor berita. Semua pramuka adalah pewarta. Jadi perlu juga kita mengedukasi, memberikan informasi kepada masyarakat, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pramuka, karena banyak sekali. Banyak sekali. Tetapi kalau kita tidak menguasai dunia online, dunia digital, ya tidak akan ada yang tahu, kecuali kita-kita saja yang ada di pramuka. Jadi setiap sekecil apapun, karena ketika kemarin, sampai saat ini saja ya, teman-teman sampai yang di kuarang itu, bagaimana sih mereka kontribusi ketika untuk, dari sisi pencegahan sampai ke sisi bagaimana untuk peduli kemanusiaan. Dari sisi pencegahan, saya terima kasih sekali pada kesempatan ini. Tidak ada henti-hentinya kakak-kakak itu memberikan edukasi ke masyarakat. Bagaimana itu protokol kesehatan yang benar? Bagaimana protokol kesehatan agar kita bisa terhindar atau terjegah dari tertularnya virus corona? Belum lagi dari sumbang sih atau kontribusi dari adik-adik, kakak-kakak selama masa pandemi ini, baik itu yang didapur umum, kemudian aksi peduli-peduli yang lainnya. Dan ini tentu, perlu, energi positif ini perlu digaungkan. Bukan. Bukan lagi umum, bukan. Karena kalau sosial media, kemudian dunia digital itu bisa dikuasai oleh hal-hal yang positif, maka ini imbasnya juga positif. Jangan sampai malah kita kalah sama TikTok yang nggak bermanfaat. Gitu loh. Kalau kita mau menutupkan, itu TikTok-an yang bermanfaat, yang bisa menutupkan. Gitu ya. Ini banyak sekali karena harapannya masyarakat semakin tahu. Oh, ternyata pramuka itu luar biasa ya kontribusinya. Dari segala sisi itu bisa masuk. Pendidikan karakter kebangsaan saat ini, jangan sampai juga kita itu diobrak-abrik dari sisi kesatuan dan persatuan. Tentu ini peran dari media, dari sosial media, dari digital itu sangat penting. Jadi nanti saya terima kasih untuk para narasumber yang nanti bisa memberikan pembekalan. harapannya adik-adik, kakak-kakak yang hadir saat ini bisa menjadi ujung tombak bagi pemberian informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang positif yang ada di pramuka. Jangan sampai masyarakat itu nggak paham. Padahal kinerjanya sudah luar biasa sekali. Hanya karena kita tidak menguasai dunia digital saat ini. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf ambil kesalahan. Selamat mengikuti pelatihan. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan website kuartir daerah Jawa Tengah tahun 2020 dengan resmi saya nyatakan di muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Baik, terima kasih kami sampaikan kepada kakak Atiko, kakak kuarda Jawa Tengah atas arahan yang diberikan. Ini menambah spirit dan semangat kita untuk hari ini kita memulai belajar, serius belajar, dan serius mengelola agar nantinya pramuka Jawa Tengah tambah semakin maju, semakin menggaung suaranya sampai kemana-mana. Kak Atiko, materon sangat. Terima kasih sudah berkenan membuka kegiatan ini secara resmi. Kami mohon izin selanjutnya acara akan kami lanjutkan dengan penyampaian materi dari Narasumber. Barangkali kak Atiko ada agenda lain, monggo kami persilahkan. Terlalu sebentar, mumpung ketemu. Baik, baik. Mohon izin kak Atiko, kami lanjutkan atau agenda. Baik, kakak Selin yang kami hormati. Acara pembukaan telah selesai. Setelah ini akan kita lanjutkan dengan penyampaian materi. Barangkali sebelum penyampaian materi, Kak Heru ada yang mau ditambahkan, ada yang mau disampaikan untuk menjadi guidance kakak-kakak nanti? Saya kira itu ya. Jadi mungkin saya tambahkan, pada kuartal cabang semua sudah diberikan di klasitasi website yang sudah diberikan dari kuartal daerah Jawa Tengah. Semoga ini bisa dimanfaatkan. Baik-baiknya, kita coba angkat semua kegiatan yang ada di pembukaan cabang di website kita. Sehingga semua masyarakat seperti yang sampaikan oleh Kak Atiko, Kak Warga tadi, itu mendengar, tahu, bahwa di Pramukaiusnya banyak kegiatan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak, sekarang, kapan lagi kita menginformasikan? Jadi, itu saja. Sementara yang tercatat, baru 10 pembukaan cabang, dari 35 tadi, 10 pembukaan cabang yang baru memanfaatkan website yang sudah kami presentasi. Dan juga terima kasih bagi tiga yang lain, meskipun tidak menggunakan domain yang sama dengan kita, namun sudah terlalu aktif, sering menyampaikan informasi itu. Semoga yang lain di luar yang 13 tadi, bisa menyusul seperti kuartal cabang yang lain. Itu saja, nanti, Kak. Silahkan melanjutkan dengan materi. Baik, terima kasih sekali, Kak Erhu, atas arah. Selanjutnya, untuk penyampaian materi, akan dimoderatory oleh Kak Dida. Untuk selanjutnya, monggo Kak Dida untuk bisa dipandu, untuk bisa diantarkan kepada pemateri kita. Terima kasih. Itu dari saya. Saya serahkan kepada Kak Dida. Terima kasih, Kak Polis. Sekarang kita masuk di acara ini, yaitu penampayan materi tentang WordPress oleh Kak Yogi atau, dan Kak Ardo dari Sakamianian. Baik, Kak Yogi atau Kak Ardo sudah masuk? Kak Ardo? Iya, Kak. Kak Ardo sudah siap ya dengan materinya? Alhamdulillah. Bentar, Kak. Di sini sudah ada Kak Yogi. Jadi, teman-teman, nanti kita masuk mulai saja. Mungkin bisa dipersiapkan dengan login dan password yang sudah diberikan kepada teman-teman di kuartal cabang dan JKC. Oke, nanti mungkin bisa langsung praktek. Mungkin nanti bisa langsung bertanya terkait dengan bagaimana untuk bisa mengelola WordPress, yaitu yang ada di websitenya, di WhatsApp, dan dikaji masing-masing. Kak Yogi, halo. Sudah bergabung, Kak Yogi? Halo, selamat siang. Siang. Monggo, Kak Yogi, waktu dan tempat langsung saja, Kak. Kita menyingkat waktu biar nanti pertanyaannya banyak. Tapi, kelihatannya kita belum seru kalau kita belum tepuk peramuka. Oh, iya. Monggo, Monggo. Mungkin sekali-sekali kita buka mic-nya semuanya dulu, dan kita tepuk peramuka. Oke? Untuk semuanya, ya. Mikrofonnya cukup mungkin dibuka dulu. Nah, kita tepuk peramuka. Kita semangat, nih. Tepuk peramuka. Luar biasa, Kakak-kakak. Terima kasih. Terima kasih, Kakak-kakak-kakak. Semuanya sudah sangat semangat sekali. Kita kembali ke Kak Yogi. Kak Yogi, sudah? Pak Yogi, mikrofonnya mungkin bisa diantik. Kak Yogi, mikrofonnya, Kak. Oke. Oke. Siap-siap. Siap-siap. Sudah, Kakak. Sudah, ya. Oke. Baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan pelatihan manajemen website yang ditujukan kepada kakak-kakak di Kuarda dan Kuaran. Jadi, tujuannya adalah kita semua memiliki fondasi awal yang bisa dijadikan acuan untuk mulai mengelola websitenya masing-masing. Perkenalan dulu, saya namanya Yogi. Itu foto saya. Iya. Keren, keren, keren. 5 kilogram yang lalu. Ya, memang seperti itu. Kalau nanti ketemu di jalan, ya harap disapa. Saya pekerjaan sehari-hari engineer. Jadi, memang sehari-hari di hal-hal yang programmer. Kurang-kurang itu pekerjaan saya. Saya juga masih tercatat sebagai dosen di Universitas Semarang. Tapi, saat ini statusnya tidak aktif mengajar. Karena sekarang saya sedang ada di luar kota. Pendidikan saya di Semarang, S1-nya. Kemudian, saya ambil S2 di Jogja, di UGM. Itu akun sosial media saya di Twitter, Instagram, semuanya. Itu pasti menggunakan Mas Yogi. Jadi, kalau nanti misalkan saya habis pelatihan ini, ada pertanyaan yang lupa mau ditanyakan, boleh misalkan langsung mention saya atau DM, silahkan saja. Itu saya biasa untuk jawab pertanyaan. Tak asal, jangan susah-susah ya. Kalau masih susah-susah, ya nanti kita cari jawabannya bersama. Itu website saya, Yogi.id. Nanti bisa sekalian dibaca-baca. Oke, kita mulai saja. Sebenarnya bahannya tidak begitu banyak, karena saya rasa manajemen website itu lebih ke masalah keterbiasaan. Tapi, yang akan saya berikan ini adalah hal-hal yang sekiranya akan sering dihadapi di keseharian. Sedangkan untuk yang lain-lainnya, itu biasanya akan dikuasai seiring berjalannya waktu, ataupun seringnya dicoba-coba. Nah, untuk bagian pertama, itu biasanya saya memberikan pengenalan dashboard. Jadi, oleh Mas Ardo, kan sudah diberi masing-masing itu satu website, kemudian juga ada username dan passwordnya. Nah, ketika nanti mengelola website, maka pasti yang pertama kali dijumpai adalah dashboard. Dashboard inilah yang nantinya akan menjadikan halaman pertama yang akan dihadapi, yang nanti akan banyak sekali informasi yang cukup berguna. Kemudian menu-menu yang harus diklik, itu ada di mana? Semuanya ada di dashboard. Itu pun juga kalau nanti misalkan ngeklik-ngeklik terus bingung, harus ngapain, ya balik saja ke dashboard. Jadi, dashboard itu kayak semacam home, tapi khusus untuk pengelola. Nah, untuk bisa masuk ke dashboard, mungkin bisa bersama-sama, yaitu harus melakukan login. Login terlebih dahulu. Nah, ini biasanya di mana lokasi loginnya, di mana tempatnya, mana supaya saya bisa login. Itu sebetulnya bisa dengan menggunakan acuan seperti yang ada di bagian sebelah kiri. Ini kan ada logonya, ada nama pengguna, atau alamat email, ataupun sandi. Nah, URL-nya atau alamatnya itu sebetulnya formatnya akan selalu sama, yaitu http.domain.wp-login.php. Jadi, silakan saja diganti nama domainnya itu dengan URL website yang sudah diberikan. Itu tinggal belakangnya dikasih slash.wp-login.php. Pasti nanti tampilannya akan seperti ini, akan seperti yang ada di sebelah kiri itu. Jadi, nanti akan ada form yang diminta untuk memasukkan username sama passwordnya. Kalau sudah, nanti klik log masuk, gitu. Maka nanti otomatis akan diarahkan menuju ke dashboard. Nah, untuk pembuatan username dan password ini, sebetulnya nanti bisa dikelola sendiri. Misalkan, oh saya ingin ada beberapa orang yang akan mengelola bersama, gitu. Itu bisa, nanti bisa diatur. Juga kalau misalkan lupa password, ini yang paling sering. Jadi, kalau sebenarnya, misalnya ya, ada diri sendiri atau nanti orang lain yang membantu kita mengelola website itu, dia mengalami lupa password, gitu. Sebetulnya bisa dilakukan reset secara mandiri, yaitu dengan cara klik menu lupa sandi Anda, yang ada di bawahnya itu. Itu nanti kalau diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi, sebetulnya administrator atau pengelola website itu nantinya bisa menyerahkan masalah lupa password ini kepada sistem, kepada website-nya sendiri, tanpa harus kita repot-repot menggantikan passwordnya orang lain. Karena fitur ini sudah tersedia. Jadi, misalkan ada orang nantinya, pengelola website yang lain atau yang lama, gitu, pengen masuk lagi, terus lupa passwordnya, gitu. Yang jelas sih, dia cukup melakukan reset password saja. Nah, tadi tinggal di-lengcet klik lupa password, akan masuk ke sini. Itu bisa alternatifnya, masukkan username. Kalau ternyata username-nya lupa, masukkan alamat email-nya. Itu biasanya bisa. Jadi, ada opsi untuk memasukkan nama pengguna ataupun alamat email. Kalau sudah, nanti klik dapatkan sandi baru yang menunya warnanya biru itu. Nah, itu kalau misalkan sudah, nanti akan dikirimkan oleh sistem, oleh website itu, ke alamat email yang memang teregister, dan nanti di email tersebut akan ada semacam permintaan untuk nge-klik URL, nge-klik link. Nah, itu tinggal di-klik, nanti akan diminta untuk mengganti password yang baru. Jadi, pada dasarnya, sistem atau website itu tidak mengetahui passwordnya kakak-kakak sekalian. Jadi, misalnya suatu hari, website-nya kena hack atau kena serangan hacker, kemudian khawatir kalau passwordnya dicuri. Jangan khawatir, karena passwordnya itu sendiri tidak bisa dibaca. Jadi, di-enkripsi kalau secara teknis. Sehingga satu-satunya cara untuk mengetahui passwordnya, apabila lupa, maka ya harus di-reset ulang. Tidak bisa ditanya, eh password saya apa ya? Itu tidak akan diketahui. Sehingga ketika dengan metode ini, maka password akan di-generate ulang, kemudian nanti siapapun yang memang membutuhkan password itu akan dibuatkan. Nah, kalau misalkan lupa email, gimana? Nah, ini bisa menghubungi Mas Ardo. Nanti minta tolong kepada beliau sambil berdoa. Tergantung nanti Mas Ardo-nya sedang sibuk atau tidak. Ada masukin, ada masukin juga. Oh, ada masukin juga, ya. Ini adalah langkah terakhir. Kalau memang misalkan username dan email-nya itu beneran lupa sama sekali. Tapi usahakan, jangan lupa ya. Salah satunya saja boleh. Misalkan, oh saya lupa username-nya, tapi email-nya ingat, nah itu lebih baik. Atau misalkan masih ingat username-nya, itu saja cukup. Jadi tinggal dimasukkan saja. Nanti otomatis akan bisa reset. Jadi, kalau misalkan sudah ingat, nanti tinggal melakukan login, kemudian nanti akan masuk ke dalam dashboard. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya kasih demonya. Mungkin ini sambil bisa bersama-sama sih sebetulnya, sambil ngeliat. Ini layar saya masih kelihatan ya? Jadi, setelah tadi berhasil melakukan login, atau setelah lupa password, kemudian passwordnya sudah direset, kemudian sudah berhasil login. Maka, inilah dashboard. Dashboard website itu sebagai informasi kita dibangun menggunakan WordPress. WordPress ini adalah, kategorinya adalah CMS, atau Content Management System. Yang fungsinya adalah mempermudah kita untuk mengelak konten. Karena website itu adanya alat, atau media untuk menyampaikan informasi. Jadi, sudah tidak saatnya lagi untuk membuat website susah. Jadi, kita harus bisa membuat website secara mudah, karena tujuan akhirnya adalah menyampaikan konten. CMS WordPress ini dibuat. Sehingga menu-nya itu dibuat sederhana, kemudian sangat fungsional. Nah, nanti ketika pertama kali masuk ke dalam dashboard, mungkin kakak sekarang akan mendapati tampilan yang cukup melajari. Sudah tidak saatnya lagi. Kalau nanti sudah seiringnya waktu itu, akan merasakan bahwa ini sebetulnya sangat mudah. Menu-nya sederhana. Nah, pertama kali yang ada di depan ini, kok ada banyak sekali ya menu-nya ya. Kalau misalkan tidak nyaman dengan tampilan ini, itu bisa diatur. Saya tidak ingin ada tampilan-tampilan seperti ini. Saya ingin dihilangkan saja. Bisa nanti ketika pertama kali di sebelah kanan itu ada menu mungkin namanya Screen Option. Itu bisa diklik. Kalau Screen Option akan mendapati ini diklik, itu bisa diatur tanah saja yang mau ditampilkan. Misalkan saya mau hilangkan semua, bisa. Jadi, tinggal diklik-klik semua ini. Maka nanti semuanya akan hilang. Nah, ini nanti kosong jadinya. Tapi kalau kosong gini kan kadang-kadang tidak enak. Kalau favorit saya, biasanya saya ngasih yang mempunyai aktivitas. Jadi, atau Screen Option ini diklik saya yang mau ditampilkan. Misalkan saya mau hilangkan semua, bisa. Kak Yogi, mohon maaf, Kak Yogi. Koneksinya kelihatannya agak blurt, Kak Yogi. Suaranya sudah kayak robot. Terus ini gambarnya juga tidak bergerak. Waduh, gimana ini? Sebentar. Nah, ini gambarnya sudah mulai bergerak. Oh, ini sudah kembali normal. Kayaknya tadi sempat putus. Ya, tadi hilang di mana ya tadi ya? Mulai dari Screen Option tadi, Kak. Oke, saya hilang dari Screen Option. Pada Screen Option ini adalah fungsinya untuk mengatur tampilan yang ada di dalam dashboard. Misalkan ini saya kembalikan seperti semula. Nah, ini kan terlihat penuh. Kadang-kadang kita tidak butuhkan semuanya. Atau semuanya tidak perlu ada pun juga tidak masalah. Ini hanya masalah preferensi saja. Nah, kalau misalkan ingin atur, ya ini tinggal diatur saja di bagian Screen Option-nya. Misalkan yang dimunculkan hanya at a glance. Yang lainnya dihilangkan. Ini bisa. Ini akan sangat mempermudah. Oh, fungsinya di website saya itu ada satu postingan, ada satu komentar, dan ada satu halaman. Dan menggunakan versi berapa. Nah, ini nantinya akan bisa diatur sesuai kebutuhan. Ini adalah dashboard awal yang pertama kali. Ini adalah dashboard awal yang pertama kali. Mungkin kakak-kakak sekalian juga bisa sembahin mencoba apa saja dan mengatur kira-kira pengennya yang ditampilkan apa saja. Itu nanti bisa diganti sewaktu-waktu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah di bagian bawahnya, di sebelah kiri, itu ada menu namanya Updates. Updates ini kalau diklik, itu nanti akan menampilkan apa saja yang perlu diupdate. Jadi, ini kalau secara default itu biasanya nanti akan muncul. Seperti angka 3, angka 4, angka 5, ini menunjukkan ada beberapa hal yang perlu dilakukan update. Misalkan seperti ini, di tempat saya itu, ternyata di bagian plugin ini ada tulisan Akismet Anti-Spam. Saya nginstal di versi 4.15, yang ada yang baru di 4.16. Kalau saya ingin tahu apa sih yang baru, nanti di sini ada penjelasannya. Oh, di versi 4.16 itu ada pembaruan. Kalau dirasa ini penting, atau dirasa ini perlu sekali update, atau dirasa saya punya waktu, itu silakan lakukan update. Jadi tinggal klik, terus update plugin. Maka nanti otomatis paketnya akan terupdate. Begitu juga dengan bawahnya. Misalkan saya ingin mengupdate themes, yang ini dua-duanya ingin saya update, itu bisa saja. Tinggal diklik, lalu klik update themes. Ini merupakan hal-hal yang kadang-kadang ada beberapa pengelola yang sangat menyukai proses update ini. Karena merasa websitenya kemudian menjadi lebih baru. Memang ini memang disarankan seperti itu. Tapi ada juga yang kemudian melakukan penjatuh alat. Karena saya ingin update-nya sebulan sekali. Jadi sekalian banyak. Tidak ngecer seperti ini. Itu pun juga tidak masalah. Jadi proses itu juga dengan yang bawahnya. Misalkan saya selalu waktu. Idealnya memang dilakukan pengecekan tiap hari. Tapi kadang-kadang kesibukan, kadang-kadang juga waktu. Itu kan menjadi problem. Jadi WordPress pada dasarnya, dia memberikan informasi bahwa ada hal-hal yang memang perlu diupdate. Kadang-kadang memang urgent. Kalau urgent itu nanti mereka ada tulisannya, ada critical update. Nah itu memang harus segera. Tapi kalau tidak, ya itu bisa di-pending saja. Misalkan seperti ini, saya pending dulu pun tidak masalah. Karena saya lihat di sini tidak ada tulisan yang harus melakukan, harus update sekarang. Itu tidak apa-apa. Yang penting, kita tahu bahwa di website kita itu ada hal-hal yang memang perlu diupdate. Nah di sini nanti tergantung mengatur waktunya saja. Proses update-nya itu sebetulnya tidak lama. Paling tidak melebih dari satu menit. Karena begitu klik-klik, sudah dia langsung selesai. Sekarang seperti ini, saya pending dulu ya. Berapa hal yang harus dilihat. Jadi tugas sebagai pengelola website itu salah satunya adalah memonitor hal-hal seperti ini. Sehingga ini untuk memastikan website yang kita kelola itu bisa diakses dengan cepat, kemudian bisa running well gitu. Secara singkatnya seperti itu. Nah ini untuk menu update. Ini kalau nanti tidak ada yang diupdate, biasanya nanti dia tidak ada. Klik-klik, ada langsung notifnya. Kosong saja. Berarti memang semuanya tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Kemudian yang perlu di-setting berikutnya adalah ini di menu setting. Jadi kakak-kakak bisa kita lewati dulu ini menu yang ada di atasnya. Menuju klik setting, kemudian yang general. Ini adalah menu yang sebaiknya memang diakrapkan. Jadi sering-sering, ini biasanya hanya di-set sekali di awal, tapi kalau bisa settingannya benar. Jadi tidak perlu di-edit. Yang pertama adalah saya... Halo, kak Yogi. Ya. Ini kelihatannya diperbaiki dulu koneksinya deh kak. Iya ini antara suara dengan gambar, nampaknya tidak... Tidak sinkron kak. Tidak sinkron, betul. Kok gitu? Iya. Aduh, kenapa ya? Oke, sebentar. Saya stop sharing dulu ya. Iya, coba di-stop atau mungkin di-disconek terus konekin lagi kak. Atau... Nah, ini suaranya saya masih putus-putus kak. Saya pakai... Suaranya masih putus-putus juga kak. Jadi kayak robot gitu. Latencinya mungkin kurang bagus mungkin kak. Mungkin ya. Kalau di... Saya ping sih hasilnya bagus. Ke Hongkong kak nge-pingnya kak. Ini servernya zoom kena di Hongkong ini kak. Oke, jaringannya kak itu. Jaringan saya ini kebetulan kok bagus ya. Tapi nggak tahu ini. Saya kurang paham. Oke, ini ya. Jaringan saya ini kebetulan kok bagus ya. Ini suara saya masih putus-putus? Masih. Masih kak. Masih ya. Tidak bisa jelas kayak biasanya. Tidak bisa jelas kayak biasanya. Ini aja screen sharing-nya aja juga. Belum berhasil ini. Masih startup gitu terus berhenti gitu. Bentar. Aduh. Ya. Gimana kak Andiga? Ada manual book-nya nggak? Kita baca. Nanti toh nggak? Oke, siap. Asambi ya. Kopi mesti. Mungkin dirista dulu laptop-nya kan? Tidak apa-apa. Betul itu. Caranya kak Ardo betul. Tadi baru saja tak praktekan itu. Oke, saya stop dulu nih. Nah, kan jarang-jarang ini kita ketemu nih. Sebanyak ini. Ambil menunggu kak Yogi proper syuting dulu. Ini kakak-kakak sudah pegang boot press-nya apa belum nih? Jangan-jangan cuma mendengarkan dan melihat saja. Tidak praktek sekalian. Belum bisa praktek, karena tadi antara suara dengan gambar, kita nggak bisa beriringan. Harapnya jauh. Iya. Nah, gitu. Tapi ini kan. Sudah sambil buka kan nggak? Ini dari sobat. Buka lewat tape, kak. Pus, keren. Yang versi mobil bisa, lho. Akhir. Masuk akal. Yang penting tunggu kejutan ya. Ini ya. Demak absen nih keman demak. Sudah tayang ini belum? Sudah ini kak, tayangnya itu agak delinya. Suaranya kak Yogi aja juga ada kayak robotnya gitu, kak. Kenapa ya? Mungkin bisa tethering dulu, kak. Mas Solis. Pasang Wifi satu-satu, Mas. Ini ngomong-ngomong internet di masing-masing keluarga nggak kenceng, bro. Wih, sepati 30 mbps rencana mau naik lagi. Wih, keren. Ini di rumah, kak. Mandiri ya, berarti ya. Halo, ini bagaimana sekarang? Coba, kak Yogi, ngomong agak panjang, kak Yogi. Oke, jadi ini saya sudah coba untuk mengubah koneksi saya. Kira-kira ada perbaikan. Ini oke ini, kak. Lanjut, kak. It's a new walk. Monggo, dilanjut, kak Yogi. Ya, oke. Ini saya sudah pakai koneksi yang baru. Mungkin yang ini lancar. Ya. Baik. Ini sekarang sudah di bagian settings. Ini kalau sudah masuk dashboard, kemudian nanti di sebelah kiri itu ada menu settings. Nanti ini adalah tampilan yang akan dihadapi. Jadi, yang pertama adalah site title. Site title ini adalah nanti diisi dengan nama kuarda, kuarcap, masing-masing ya. jadi nama resminya itu ditulis di sini. Kemudian tagline ini boleh diisi ataupun tidak semacam kayak saya nggak tahu apakah di setiap kuarcap itu memiliki tagline sendiri. Kalau misalkan ada, ya boleh dituliskan di sana. Ini jadi sebagai pembeda ataupun identitas yang nantinya akan membuat website-nya itu memiliki penamaan yang unik nantinya. Nah, kemudian untuk dua di bawahnya, ini sebaiknya jangan diubah karena ini merupakan fondasi dari website-nya. Kalau ini diubah, nanti bisa dipastikan website tidak akan bisa diakses kembali. Nah, yang bagian administrasi email address ini misalnya pastinya kan sekarang sudah terisi dengan alamat email, email resmi. Apabila nanti ada perubahan email, katakanlah, wah email yang lama kok nggak bisa diakses lagi, maka harus bikin email baru. Maka sebaiknya di sini juga diupdate. Jadi nanti diisikan dengan alamat email yang baru. Nah, kemudian kalau di-scroll ke bawah lagi, di sini ada menu namanya membership. Sebetulnya website kakak-kakak sekalian itu bisa untuk diatur supaya memiliki member. Jadi misalnya, saya ingin semua peserta pramuka di bawah saya itu memiliki akses, memiliki akun, walaupun dia nantinya tidak punya kemampuan untuk menulis ya, tapi hanya terdaftar saja. Itu kalau memang nantinya ada rencana seperti itu, maka ini tinggal dicentang saja. Maka nanti otomatis akan ada fitur namanya sign up atau register di website kakak-kakak sekalian. Kalau misalnya, oh saya pengennya website ini hanya dikelola oleh kami sendiri gitu. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh mengakses website ini yang boleh mengakses masuk ke dashboard gitu maksud saya, maka ya ini statusnya di uncheck atau dibiarkan saja. Jadi ini merupakan opsi yang bisa digunakan misalkan saya mau ada membership tinggal dicentang, jika tidak maka bisa dibiarkan saja. Di bawahnya ini adalah settingan jika fitur yang diatasnya dicentang. Jadi misalkan oke ini semua orang boleh mendaftar, kemudian nanti kalau sudah mendaftar, nanti dia menjadi apa, nah ini bisa diatur seperti ini. Kalau misalkan dia boleh mendaftar tapi tidak memiliki akses apapun, yang penting ke daftar gitu. Maka sarannya adalah jadikan dia sebagai subscriber. Karena kalau dia jadi subscriber, maka ya dia punya akses, punya akun untuk login ke website, tapi dia tidak bisa menulis, tidak bisa ngedit gitu. Dia hanya punya akses untuk login saja. Keuntungannya adalah kita punya data. jadi semua anggota pramuka di wilayah saya itu harus daftar di sini. Nah dari sini nanti keuntungannya adalah saya memiliki semua datanya. Walaupun orang-orang itu tidak bisa nulis atau nge-post artikel, tidak masalah. Yang penting dia menjadi seorang subscriber. Tapi sekali lagi ini opsi saja. Defaultnya adalah di uncheck seperti ini. Kemudian side language. Mungkin kalau sudah saya lihat ada beberapa yang sudah diganti menjadi bahasa Indonesia, itu sebetulnya tinggal diganti saja di sini bahasanya. Mau dijadikan bahasa Indonesia seperti ini atau biarkan tetap berbahasa Inggris, itu tidak masalah. Jadi bahasa di sini bisa diatur. Kalau misalkan menguasai bahasa Jawa, ya di sini juga ada bahasa Jawa. Atau misalkan menguasai yang lain, misalkan ingin mencari meningkatkan adrenalin, misalkan bahasa Arab, misalkan itu pun bisa. Jadi tinggal diatur saja sesuai dengan bahasa yang dikuasai. Lalu time zone. Time zone ini untuk mengatur waktu. Ini biasakan atau usahakan selalu diset ke lokasinya adalah Jakarta. Seperti ini. Atau plus 7. Karena defaultnya, time zone-nya ini pasti settingnya akan berbeda waktu dengan kondisi kita yang sekarang. Kalau diset ke Jakarta, maka penamaan waktunya akan mengacu ke WIB. waktu Indonesia Barat. Maka time zone-nya usahakan selalu diarahkan ke Jakarta. Kemudian date format ini preferensi saja. Apakah mau bentuk seperti ini atau yang seperti ini atau pengen diatur sendiri ini tinggal dibolak-balik saja misalkan J, F, Y itu bisa diatur-atur sendiri. Tinggal diklik bagian custom. Begitu juga dengan time format. Kalau misalkan time formatnya 12 jam, selamat menikmati. Halo, Kak Yogi. Suaranya kok hilang? Kak Yogi, apakah BPK saja? Atau untuk-untuk aja. Itu berhariannya hanya untuk menampilkan kalender yang nanti akan ada pertanyaan bisa disimpan dulu. Ini tadi sempat suaranya hilang, Kak Yogi. Oh, gitu? Sempat hilang lagi? Ya, tapi ini dah hilang lagi. Oh, ya, ya, ya. Ini sepertinya ada yang awan mengganggu ini. Masih. Oke. Pada dasarnya untuk yang bagian pertama ini, bagian setting ini itu bisa diatur. Jangan khawatir kalau nanti mengalami kesulitan karena opsinya tidak banyak, cuma tinggal dipilih satu sama lain, gitu. Dan ini hanya dilakukan sekali saja. Kalau ini sudah, biasanya ya selanjutnya tidak perlu melakukan penyatingan ini lagi. Kemudian, di sini masih ada lagi beberapa menu seperti writing. Ini pada dasarnya tidak perlu diubah, gitu. Mungkin hanya sebatas tahu saja. Misalkan saya ingin bisa ngirim email, terus habis itu artikelnya tayang di website itu bisa, gitu. Tapi memang ini jarang sekali digunakan. Tapi WordPress memfasilitasi itu. Kemudian reading ini nanti juga biarkan saja seperti apa adanya. Ini fungsinya untuk mengatur nanti tampilan di depan seperti apa, ingin berapa artikel yang akan dimunculkan. Di sini defaultnya adalah 10 artikel pertama. Misalkan saya ingin cuma 5 saja, yaudah ini tinggal diganti 5, gitu. Itu bisa. Atau ingin full tag apa summary saja, misalkan nanti ada tulisan read more-nya, gitu. Nah, itu klik saja yang bagian summary. Atau kalau misalkan apa adanya, ya biarkan saja. Tidak masalah. Nanti di menu discussion ini juga fungsinya untuk mengatur apakah artikel itu nanti boleh dikomentari atau tidak. Defaultnya semua artikel pasti bisa dikomentari. Jadi kalau misalkan ingin membuat sebuah informasi yang tidak akan boleh dikomentari semuanya, gitu ya. Maka di sini tinggal di-disable saja. Di situ. Nanti kita bisa atur di sini allow people to submit comment in notes tinggal di-uncheck saja. Maka nanti semua artikel tidak bisa dikomentari. Yang lain-lainnya ini pada dasarnya tidak perlu banyak perubahan baik itu di menu media permaling itu tidak tidak banyak yang diubah. Terus privacy terutama itu juga tidak perlu banyak yang diubah. Nah, oke. Itu adalah bagian pertama yaitu untuk manajemen dashboard. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu adalah manajemen user. Jadi seperti yang sempat tadi saya bilang bahwa kadang-kadang satu orang itu tidak cukup untuk mengelola website. Kadang membutuhkan banyak orang sekaligus. Bahkan saya pun pernah melihat ada website yang dikelola lebih dari lima orang di mana masing-masing itu bertanggung jawab di bagiannya masing-masing. Nah, atau nanti misalkan website-nya itu ingin ada penulis yang banyak. Karena kan kalau misalkan sudah jadi admin juga harus nulis itu kan sebuah tantangan ya. Maka ingin membagi tugas mendelegasikan pekerjaan menulis kepada orang-orang tertentu sedangkan kakak-kakak cukup mengelola website-nya saja. Sedangkan untuk masalah penulisan itu bisa biar diurusi orang lain. Itu sangat memungkinkan. Misalkan ada anak-anak yang magang tapi memiliki kemampuan menulis yang baik bisa kita ajak untuk membantu menulis konten di sini. Itu bisa dikelola dengan mudah melalui menu users. Jadi di menu users ini memungkinkan kita untuk menambahkan akses kepada orang lain untuk masuk ke website kita. Bedanya dengan yang tadi yang pertama tadi kan saya sempat bilang bahwa websitenya itu bisa untuk dilakukan pendaftaran. Nah, kali ini bukan orang tersebut atau orang lain yang mendaftar ke website kita melainkan kita sendiri yang akan mengajak orang untuk menjadi member di website kita. Nah, di sini kalau di bagian saya itu baru ada satu user saja yaitu admin. Karena ya inilah akun yang saya gunakan untuk login. Nah, saya ingin menambahkan satu user lagi yang nanti fungsinya dia tugasnya untuk menulis. Nah, nanti tinggal klik add new nanti di sini saya tinggal tentukan saja siapa username-nya. Misalkan nama saya sendiri Yogi gitu. Ini wajib. Bagian username ini wajib. Kemudian email. Misalkan saya masukkan alamat email saya. Kemudian email saya panjang namanya. Website password. First name, last name website ini boleh saja dikosongi. Tapi kalau misalkan ada identitasnya ya baiklah. Misalkan diisikan saja. Nah, password itu tidak perlu dibuat karena otomatis dia sudah dibuatkan. Jadi, kalau pengen lihat ya tinggal diklik saja. Jadi, kita tidak perlu merepot-repot aduh passwordnya apa ya. Tidak usah. Karena WordPress otomatis sudah membuatkan passwordnya. Jadi, jangan khawatir kalau nanti saya tidak punya ide. Dan sudah bisa dipastikan kalau passwordnya itu akan susah. Bentuknya kurang lebih akan seperti ini. Panjang sekali. Nah, jangan khawatir. Kita tidak perlu mendiktikan ini karena segala sesuatunya itu akan dikirimkan ke email. Di email yang didaftarkan. Sehingga nanti otomatis user tersebut atau itu nanti akan mendapatkan notifikasi bahwa website apa gitu dengan username dan password yang sudah ditentukan. Jadi, kita sebagai pengelolaan Kak Yogi. Kok hilang lagi, Kak? Kok hilang lagi? Kita serius ini, Kak, dengerinya ya, Kak? Kak Yogi. Kak Yogi, mungkin pakai datanya masih. Kak Kak Soem. di fasilitasi, Kak Kak Soem. Itu sebetulnya pada dasarnya nama username-nya. Kak Yogi. Suaranya hilang, Kak. Halo, Kak Yogi. Halo, halo, halo. Wah, suaranya hilang lagi. Halo, halo. Ini sih normal lagi, Kak. Tadi itu sempat ada 60 detik lah. Oh ya, dengan nutup itu. Kalau pakai apa, itu biasanya smart friend. Propagasi nutup. jadi sebaranya hilang. Pasti katanya smart friend itu. Wah, kartu saya Telkomsel ini saja nih. Tapi, tahu ini. Oke, tadi saya menunjukkan adalah proses pembuatan user, di mana saya sudah memasukkan email, kemudian username, kemudian dia saya set menjadi author. disini sudah terlihat bahwa ada dua user yang sekarang terdaftar. Nantinya kita bisa menambahkan banyak sekali user, berapapun jumlahnya, tidak ada batasan. Mau 100 user sekalibus tidak masalah. Jadi, berapapun itu tidak masalah. Dan kita bisa monitor, dia sudah nulis berapa kali sih. Seperti ini kan, saya baru bisa dibuatkan, maka postnya itu cuma nol. Jadi, memang belum ditulis sama sekali. Terus, misalnya, tadi, saya ingin mengubah rule-nya, rule-nya menjadi yang lain. Maka, tinggal di-edit saja dengan cara boleh disorot di username-nya ini, maka nanti atau di-klik di mana pun, nanti tinggal rule-nya diatur. Nah, perbedaannya apa? Kalau dia decide sebagai kontributor, maka semua artikelnya itu tidak langsung tayang. Dia harus melalui proses moderasi. Siapa yang melakukan moderasi adalah pengelola. Jadi, misalkan akun Yogi ini saya turunkan menjadi kontributor. Maka, semua tulisan dia itu ketika di-submit, maka nanti tidak langsung otomatis tayang. Dia harus melewati tahapan moderasi, dicek dulu sama pengelola. Kalau memang layak tayang, maka nanti baru boleh ditayangkan. Sedangkan, kalau misalkan saya set sebagai autor, maka ketika dia submit artikel, maka nanti artikelnya langsung tayang. Jadi, misalkan artikelnya salah, maka ya, kita langsung tayang juga. Makanya, disini harus dipilih orang-orang yang memang kira-kira peneliti. Atau misalkan mau lebih tinggi lagi, namanya editor. Editor ini fungsinya, fungsinya itu bisa melakukan pengeditan kepada penulis lain. Bayangkan begini, ada tiga autor. Tiga autor ini hanya bisa menulis dan mengedit tulisannya sendiri. Jadi, kalau ada tiga autor, dia hanya bisa mengedit tulisannya sendiri. orang yang ada di atasnya, levelnya, itu disebut dengan nama editor. Editor ini fungsinya, dia bisa mengedit tulisan orang lain. Jadi, misalkan ada tiga anak magang yang ditugaskan untuk menulis nantinya, terus kemudian ada kesalahan, tapi anak magang ini tidak bisa segera untuk menggantinya. maka kita bisa menunjuk orang untuk sebagai editor yang dia tugasnya adalah memperbaiki tulisan si autor tersebut. Jadi, pada dasarnya, banyak sekali rule yang bisa diatur. Atau kalau misalkan dia ingin memiliki akses yang sama seperti kita, ya set saja sebagai administrator. Ini administrator adalah jabatan tertinggi di website. Makanya sebaiknya itu setnya autor saja. Wah, saya mendengar suaranya Mas Ardo ini. Ini sambil menjawab yang nanya, banyak banget Mas Yuki. Jadi Mas Yuki presentasi, saya jawab pertanyaan. Luar biasa ya. Luar biasa. Kita multitasking ini Mas. Siap. Lupa takut. Lanjut Mas. Oke, ini tadi untuk bagian rule. Jadi nanti bisa diatur sesuai dengan planning, sesuai dengan rencana website-nya itu akan dikelola seperti apa. Ada yang pengen menjadi Superman. Jadi administrator iya, menjadi penulis iya, menjadi editor iya, enggak masalah. Atau pengen bagi-bagi tugas, pengen jadi administrator saja, kemudian menunjuk orang menjadi editor, menunjuk orang lain menjadi autor, itu pun juga tidak masalah. Idealnya adalah memang semua rule ini terisi, sehingga kita memiliki website yang utuh seperti kantor berita. Jadi ada administratornya, ada editornya, ada autornya, jadi bisa diatur sedemikian rupa, sehingga kontennya itu akan menjadi lebih bervariasi, karena kalau yang nulis banyak itu kan gaya tulisannya juga berbeda-beda. Tidak konstan itu aja, karena yang nulis cuma satu, nanti kalau banyak kan enak. Kemudian yang lain-lainnya itu nanti bisa diisi sendiri oleh usernya, ataupun kita isikan juga tidak masalah. Nah itu fungsinya untuk user. Ini adalah hal kedua yang mungkin nanti akan sering dihadapi oleh kakak-kakak semua untuk mengelola website. Jadi yang pertama tadi untuk setting, yang setting di sini itu adalah hal-hal yang dilakukan sekali, tapi ini cukup fundamental, nanti ini yang akan menentukan website-nya akan berbentuk seperti apa. Kemudian yang kedua adalah user, ini juga hal-hal yang nantinya mungkin akan sering dihadapi, misalkan mereka salah password atau lupa password, atau pengen nambahin orang, menghapus user, menghapus user pun juga tinggal melakukan delete saja di sini, atau memonitoring user berapa kali dia nulis, kalau misalkan mau dibikin kompetisi, misalkan kompetisi menulis, terus usernya disuruh daftar, habis itu menjadi autor, nanti postingan terbesar siap berapa, nanti itu banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan di sini sebetulnya. Nah ini untuk masalah user. bagian ketiga atau bagian yang terakhir adalah manajemen artikel. Nah ini, inilah sebenarnya tadi itu mungkin sebagai pengantar dulu. Nah ini artikel ini merupakan kunci atau inti dari website, bahwa nantinya website ini akan diisi konten. Siapa yang nulis? Ya tadi orang-orang yang sudah di-set di bagian user tadi. Kalau misalkan orangnya yang nulis banyak, maka pasti nanti artikelnya akan bertambah dengan cepat karena yang nulis kan banyak dan bervariasi. Pastinya saya akan membayangkan akan banyak sekali jenis-jenis tulisan yang akan nanti ditayangkan. Dan itu menarik karena orang user nggak akan bosen kalau melihat website, kemudian isinya kok macam-macam, gaya nulisnya macam-macam, itu akan menyenangkan sebenarnya. Nah, sebetulnya kalau sebagai pengelola itu, ini saya tidak berbicara mengenai penulisnya dulu tapi sebagai pengelola. Yang perlu kita lakukan pertama adalah mengatur kategori, ini di sebelah kiri ini ada namanya kategori, kemudian adalah yang kedua adalah tag. Jadi, ini adalah hal-hal yang sebaiknya memang perlu di-set di awal. Kategori, kategori ini adalah untuk mengelompokkan artikel. Mungkin saya kasih contoh dulu untuk di websitenya kuarda. Websitenya kuarda itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu aktivitas kuarda, diberi deskripsi, berita tertini, kemudian lintas pramuka jateng, artikel dari kuartcep dan kuartir di Jawa Tengah. Jadi, di websitenya kuarda itu dikelompokkan artikel-artikelnya menjadi dua. Di sini juga terlihat untuk aktivitas kuarda ada 177 artikel, sedangkan yang di lintas pramuka jateng ada 114 artikel. nantinya pun juga kita akan melakukan hal yang sama. Jadi, usahakan uncategorize atau tidak berkategori ini memang tidak digunakan. Jadi, kita harus menentukan kategori-kategori apa yang akan di-set. Ini biasanya semuanya harus kita, sebaiknya sih memang kita set dari awal, tapi bisa saja nanti akan berubah, menambah, ataupun berkurang di kemudian hari. Tidak ada masalah sih sebetulnya. Misalkan saya akan tambahkan berita, berita. Maka yang perlu dilakukan sebetulnya hanya nulis ini saja, sedangkan yang sisa-sisanya di bawah ini tidak perlu diisi. Tapi deskripsi ini sebaiknya ya ditulis juga misalkan berita terbaru. Maka nanti klik add new category, maka nanti dia akan muncul di sebelah kanan. Berita, berita terbaru. Ini nanti akan sangat berguna pada saat kita akan memisahkan konten. Karena kadang-kadang ketika kontennya itu banyak, terus mirip-mirip itu akan lebih baik dikelompokkan menjadi satu tempat saja. Dan ini juga akan membantu menulisnya itu lebih terarah. Karena kita tidak akan nulis yang melebar dari kategori yang sudah kita tentukan. Misalkan ingin menambahkan kategori lain pun juga silahkan saja. Atau misalkan saya ingin membuat beritanya itu kategorinya menjadi subkategori, itu pun bisa. Misalkan beritanya itu misalkan tentang pelatihan. Nah, kemudian parent kategorinya saya set menjadi di berita. Terus deskripsinya misalkan saya tulisin berita pelatihan. Maka nanti posisi pelatihan itu akan berada di bawahnya berita. Sehingga nanti secara struktur pelatihan ini adalah sebenarnya isinya ya berita. cuma dia berada di bawah berita pelatihan. Jadi, pengkategorian ini itu biasanya akan berbeda antara satu website dengan website yang lain tergantung dari banyaknya berita yang ada di wilayah tersebut atau banyaknya penulis di situ. Kalau misalkan penulisnya satu biasanya memang masih bingung sih aduh saya harus menulis kategori apa ya gitu. Tapi kalau nanti penulisnya banyak itu nanti bisa dibikin spesifik. Oh kamu penulis ini kamu mengisi bagian kategori hiburan, kamu mengisi kategori berita, kamu mengisi kategori pelatihan. Jadi, kita sudah bisa membagi tugas ke masing-masing autor tadi. Sehingga setiap kategori itu akan terisi dan nanti isinya akan semakin cepat akan bertambah. Nah, itu adalah penentuan kategori. Ini nanti bisa didiskusikan pada saat timnya ada ataupun pada saat merenung kira-kira kategorinya apa saja itu bisa diatur pada saat di awal-awal. Nah, kedua yang setelah kategorinya beres maka yang kedua adalah tak. Tak ini mungkin agak sedikit membingungkan karena bentuknya itu sebetulnya mirip seperti kategori. Hanya saja tak ini fungsinya untuk mendetailkan artikel. Misalnya, saya mau nulis berita tentang pelatihan. Pasti dia akan dimasukkan ke kategori pelatihan. Karena ini memang kontennya adalah pelatihan. Tapi kan pelatihan itu kan sangat banyak. Ada yang pelatihan untuk pramuka siaga atau untuk pelatihan P3K atau pelatihan Sandi Morse. Karena pelatihan itu kan sangat banyak. Nah, kita bisa mendetailkan artikel-artikel tersebut dengan menggunakan tag. Jadi, tidak dengan menambah kategori. Kategorinya biarkan saja. Itu adalah berita tentang pelatihan. Tapi isi kontennya kan bisa berbeda-beda. Konten berita pelatihan tapi konten beritanya itu pelatihan tadi pelatihan Morse, pelatihan Sandi, pelatihan Napak Tilas misalkan gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu itu bisa dijadikan tag. Karena SEO atau Google itu sangat menyukai artikel yang memiliki tag ini tadi. Jadi, dia akan menganggap artikel ini sangat spesifik yaitu membahas pelatihan Sandi Morse. Dia ada di kategori pelatihan tapi membahas tentang Sandi Morse. Nah, Sandi Morse-nya itu dijadikan tag. Kategorinya masuknya pelatihan. Jadi, artikelnya ini akan menjadi lebih spesifik. Nah, penentuan tag ini bisa di awal, bisa ditulis sekarang seperti ini, seperti tadi pada saat ngetes, nge-set kategori. Tapi, bisa saja nanti pada saat nulis secara bersamaan. Nah, ini untuk sementara kita kosongkan dulu saja. Kembali ke All Post. Nah, ini kita sudah masuk tahap terakhir yaitu bagaimana caranya menulis artikel. Pada saat menulis artikel, klik Add New saja. maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan yang baru, blog editor. Wah, ini sepertinya agak susah. Kalau misalkan ternyata itu mengalami kesulitan, ini saya tidak nyaman dengan tulisan seperti ini. Atau, saya cukup bingung, karena dulu mungkin kalau kakak-kakak sekalian pernah lihat WordPress yang versi sebelumnya itu bentuknya lebih mudah, maka kita bisa menggunakan versi yang lama. Ini adalah versi yang baru. Dan sejujurnya saya pun juga kurang-kurang nyaman dengan tampilan ini. Maka, sekalian saja saya tunjukkan fitur namanya plug-in untuk menambahkan kemampuan website yang kita miliki. Jadi, sebelum tadi ya masuk ke Allpost, itu ada menu plug-in di sini. Itu bisa di-klik. Plug-in ini fungsinya untuk menambahkan fitur di website kita. Kakak-kakak boleh menggunakan plug-in ini sepanjang dia memang dibutuhkan, karena jumlahnya sangat banyak. Klik Add New, maka nanti kakak-kakak akan melihat banyak sekali plug-in fitur-fitur tambahan yang bisa ditambahkan ke website. Banyak sekali di sini, mulai dari masalah admin, ad affiliate, banyak sekali. YouTube, shortcode, banyak sekali. semuanya free. Tinggal klik Install Now, habis itu nanti beres. Nah, ini biasanya yang dilakukan oleh pengelola itu memilih plug-in mana yang harus di-install. Saya menunjukkan satu plug-in dulu yang sebaiknya di-install, yaitu namanya Classic Editor. Ini adalah plug-in yang akan membuat nanti proses menulis itu akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan tampilan yang tadi. Caranya gampang, yaitu tinggal klik Install Now saja. Ini sama seperti install di Google Play. Jadi, ini adalah semacam Google Play-nya WordPress. Kalau sudah terinstall, klik Activate. Maka nanti Classic Editor-nya ini akan aktif dan sudah siap untuk digunakan. Kita bisa kembali ke bagian Post. Terus nanti saya klik Add New. Maka nanti tampilannya akan berbeda. Nah, ini akan jauh lebih mudah karena field-field-nya sudah lebih tertata daripada yang tadi. Nah, di sini kakak-kakak bisa mulai mencoba membuat konten. Jadi, title ini diisi dengan judul artikelnya. Kemudian, kontennya ini bisa diisi dengan ini adalah paragraf pertama. Kemudian, kakak-kakak bisa menulis banyak sekali artikel di sana. selanjutnya nantinya bisa menambahkan image, menambahkan gambar dengan klik Add Media. Kemudian nanti memilih gambar yang sudah tersedia di sana. Saya punya contoh gambar enggak ya. Nah, misalkan saya mau menambahkan gambar di sini, klik Open. Maka nanti dia akan proses upload lalu klik Insert into Post. Maka nanti otomatis akan masuk ke dalam ini. Jadi, kita bisa menambahkan gambar sesuai yang dibutuhkan, diatur. Kemudian ini adalah paragraf kedua. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada kategori, tadi yang sudah di-set. Misalkan saya akan masukkan ke kategori pelatihan. Tidak perlu ngeklik dua-duanya seperti ini, cukup salah satu saja. Jadi, misalkan saya masukkan ke kategori pelatihan, ya klik kategori pelatihan. Biasanya kan di-klik dua-duanya, tidak perlu. Satu saja di sini. Usahakan satu artikel, satu kategori. Idealnya seperti itu. Jangan lebih dari satu kategori. Kenapa? Karena secara struktur tidak disukai oleh Google. Lalu, kalau mau nambah bagaimana melalui tak. Misalkan ini. Jadi, misalkan pelatihan. Misalkan ini bisa terdiri dari banyak hal. Pelatihan dasar. Terus, app. pelatihan seluruh, Kak. Ya. Kak, saya dari seluruh itu misalnya dibuat contoh. Nanti, Kak. Pertanyaannya nanti, Kak. Ditulis dulu, itu, Kak. Oh, ya. Kalau di seluruh langsung pertanyaan nanti nggak selesai-selesai, loh, Kak. Pertanyaannya ditulis dulu, Kak. Nanti dimoderatornya sama Kak Digda, Kak. Oh, Kak Yogi. Terima kasih. Oke. 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 Jadi, ini adalah hal-hal mendasar yang sebaiknya memang dikuasai ketika kita mulai menulis artikel. Jadi, poin-poinnya sebetulnya tidak banyak. Jadi, yang pertama harus diisi adalah bagian judul, judul artikel. Kemudian nanti yang kedua adalah bagian isinya. Kemudian kita di sini bisa memasukkan gambar. selanjutnya di sebelah kanan itu adalah kategori yang sudah diatur sebelumnya di sebelah kiri tadi. Lalu yang berikutnya adalah meletakkan tag yang nantinya akan membuat detail artikel ini. Meletakkan menjadi detail. Nanti kalau misalkan sudah bisa diatur set future image. Set future image ini bisa adalah sebuah gambar sampul. Gambar sampulnya bisa disamakan dengan dengan gambar yang ada di dalam tadi. Jadi, mau diisi yang konten yang sama itu tidak masalah. Baru setelah itu klik publish. Nanti kalau sudah artikel tersebut bisa diakses seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Nanti artikelnya sudah bisa tayang. Kalau misalkan kira-kira perlu diperbaiki, ada hal-hal yang perlu diperbaiki, langsung klik edit post. Nanti di sini kita bisa kembali lagi, kemudian kita bisa tuliskan lagi hal-hal yang misalkan perlu di update. Misalkan saya ingin menghapus gambarnya menjadi seperti ini, kemudian klik update. Nah, sebetulnya untuk mengelola artikel itu lebih ke masalah pengecekan tulisan tipografi, kemudian ukuran gambar yang kira-kira kurang besar atau terlalu kecil atau terlalu besar bahkan itu bisa kita atur tadi. Atau misalkan membuat hyperlink, di sini ada hal-hal. Sebetulnya kalau sudah terbiasa menulis di MS Word, itu bisa, fungsi ini sama persis. Sedangkan mengenai konten, konten apa yang mau diisi, itu sebetulnya lebih ke nantinya ke pelatihan menulis mungkin kardo. Jadi, bagaimana cara menulis yang baik itu sebetulnya itu harusnya ada di pelatihan tersendiri. Kalau di pelatihan ini adalah bagaimana cara mengelola website-nya. Jadi, kalau misalkan saya sudah punya konten, kontennya sudah siap, nanti bagaimana cara nerbitinnya, bagaimana cara mempublisnya. Itu bisa dengan menggunakan cara-cara yang saya sampaikan ini. Mungkin ini dulu basic-nya. Silahkan, kalau ada pertanyaan, kita mulai saja dari sekarang. Silahkan, monggo. Kadegdan. Baik, kakak-kakak, jika ada pertanyaan bisa ditampung sementara di kolom pesan. Kita buka untuk tiga pertanyaan pertama, silahkan. tadi dari kakak, dari kakak mana? Surakarta. Iya, dari kuarcap Surakarta. Monggo, kak. Ya, oke, kak. Halo. Halo, kuarcap didengar. Iya. Iya. Itu yang edit post itu saya pengen apa, pengen tahu ada diperadakan itu satu paragraf ada judulnya paragraf terus ada pemasangan foto gitu, kak. Sebab, kalau hanya teori kecepetan itu saya enggak bisa mengikuti. Jadi kita saja itu ada satu posisinya gambar. Pernah mencoba itu gambar dengan enggak begitu pas gitu. ya, terima kasih itu ada baik tadi dari kakak kuarcap Surakarta tentang ada pertanyaan lagi dari kakak-kakak dua pertanyaan lagi dari kuarcap kuarcap way lali, kak. Pertanyaan yang pertama gini, kak. Ketika tadi sudah membuat WhatsApp, website tadi sudah jadi, kita sudah menuliskan, kita sudah posting, kemudian kita share. Jadi kita penasaran tentang siapa saja yang sudah melihat website kita yang kita share. Itu caranya bagaimana, kak? Jadi sudah kita tulis, kita posting, kemudian oh ini yang melihat, yang sudah baca baru 20 orang, baru 90 orang. Nah itu caranya seperti apakah? Jadi agar ketika menulis sebuah artikel kemudian diposting, ternyata yang nonton atau membaca ribuan orang kan menjadi pramuka itu menjadi puas cara menulis. Gitu, kak? Terima kasih. Baik, terima kasih kakak dari WhatsApp Koyalari. Satu pertanyaan lagi. Ya, jin tanya kakak dari D.K. Cepati. Ya, silahkan. Tadi untuk yang user kan ada kontributor. Kontributor kan semua artikelnya itu kan tidak langsung diunggahkan. Nah itu kan mungkin bisa lewat editor atau gimana gitu. Nah, kalau si artikelnya si kontributor itu gimana gitu biar bisa diedit oleh editor. Terima kasih. Baik, terima kasih kak dari D.K. Cepati. Kita tutup untuk sesi pertanyaan pertama. Kak Yogi bisa menjawab dari pertanyaan pertama dari kakak Kuartir Cabang Singaparta yaitu tentang gambar ya kak. Khususnya dari tata letak postingan. Ya, ya. Baik. Baik. Mengenai tata letak postingan gambar. Untuk tata letak postingan gambar itu memang sebaiknya di website itu tidak dibuat inline. Jadi misalkan mungkin saya kasih saya kasih contoh dulu. Saya share dulu ya. yang pertama ini. Ini mungkin sekalian saja. Jadi mengenai gambar. Gambar ini sebetulnya agak bermasalah jika kita mengupload gambarnya orang lain tanpa sepersetujuan pemilik gambar. Kalau memang misalnya itu adalah gambar pribadi maka tidak masalah. tapi kadang-kadang kan kita juga butuh gambar milik orang lain. Nah, di sini ada satu tempat yang saya bisa kasih saran untuk mendapatkan gambar gratis yaitu alamatnya di pixabay.com Jadi nanti dengan menggunakan pixabay ini kakak-kakak sekalian itu bisa mendapatkan gambar yang bebas digunakan dan biasanya kualitasnya cukup bagus. Mau ukuran yang berapapun itu bisa didapatkan. misalkan saya ukuran yang paling kecil saja. Nah, kalau misalkan sudah didownload maka gambar ini sudah siap digunakan. Oke, nah, tadi untuk menjawab pertanyaan tadi bagaimana cara mengatur letak tata letaknya. Jadi memang untuk mengatur tata letak gambar ini memang sedikit berbeda ketika kita membuat atau mengatur layout gambar misalkan di MS Word. Itu memang sedikit berbeda. Gambar di website itu tidak disarankan berbentuk diatur kanan-kiri atau misalkan berjajaran dengan teks. Itu memang tidak diatur seperti itu. Jadi, katakalah saya memiliki tulisan. Sebentar, saya melakukan copy paste dulu. Biar saya tidak tulis terlalu banyak. Misalkan saya punya artikel seperti ini. Ada satu paragraf seperti ini. maka idealnya gambarnya itu diletakkan di paragraf berikutnya. Sehingga nanti ketika misalkan saya add media upload dan kemudian memasukkan gambar yang tadi saya barusan download tadi. Nah, seperti ini. Maka dia akan berada di paragraf berikutnya. Ketika nanti terasa tampilannya seperti ini ya. Maka yang perlu dicek adalah pada saat mendownload tadi atau memiliki gambar tadi ukurannya memang seperti apa. Apakah besar atau memang kecil. Kalau memang pengen di-edit itu bisa diatur di bagian size. Di sini bisa diatur ukurannya. Full size kah? Maka nanti ketika di-update gambarnya akan menjadi lebih besar. Hanya saja memang kadang-kadang saya sering mendapatkan pertanyaan. Misalkan pengen gambarnya itu diletakkan di sebelah kiri bersebelahan dengan teks. Nah, itu yang saya bilang di awal tadi. tidak disarankan seperti itu. Kenapa? Karena ketika nantinya di-set seperti itu, terus website-nya diakses menggunakan smartphone, maka nanti justru tampilannya akan menjadi berantakan. Sedangkan kalau misalkan dibikin seperti ini, jadi ada paragraf, kemudian ada konten, nanti di sini kita tulis paragraf lagi. idealnya adalah formatnya seperti ini. Ini nanti akan membuat user melihat lebih mudah. Jadi, kalau misalkan ada dua gambar, ya sebaiknya diisi di bawahnya. Jadi, misalkan saya mau masukkan gambar lagi, nah di sini, kok beda tampilannya, di-click saja, kemudian klik edit, maka nanti ukurannya bisa diatur. Full size, gitu katakanlah. Update. seperti ini. Mungkin itu sih saran saya untuk mengenai layout gambar yang sekiranya agak kesulitan untuk diatur. Karena memang tampilan web itu sedikit unik ketika berkaitan dengan teks dan gambar. Tidak disarankan dijadikan satu, tapi saya sarankan untuk dipisah dengan format seperti ini. Mungkin itu dulu untuk pertanyaan pertama. kira-kira ada tanggapan dulu? Sudah, enggak. Enggak, terima kasih untuk sementara. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, tadi maaf, apanya pertanyaan kedua itu? Pertanyaan kedua dari Buat Kerja Pemboya Lali, siapa saja yang bisa melihat postingan kita seperti ini kalau di Instagram. Oh, baik-baik. Oke, jadi untuk bisa melihat artikel atau website kita itu sebetulnya ada berbagai macam cara. Cara pertama, yang paling sering dilakukan adalah, tapi ini memang lebih, lebih settingannya lebih rumit, tapi saya tunjukkan dulu. Ini cara yang pertama yang paling sering. Yaitu, kita bisa menggunakan Google Analytics. Google Analytics ini merupakan alat atau tools yang fungsinya itu untuk memonitoring website. Jadi, dengan menggunakan tools Google Analytics ini, kita bisa mengetahui berapa banyak website yang sedang aktif. Ini contoh salah satu website yang sedang saya kelola. Saya bisa tahu, oh, sekarang ini yang sedang aktif ada 41 orang. Kemudian, di sini juga ada trafiknya lengkap sekali di sini. Saya bisa mengatur ini. Nah, hanya saja untuk bisa mengatur seperti ini, memang stepnya cukup banyak. Saya rasa kalau saya tunjukkan sekarang, waktunya enggak cukup, tapi kakak-kakak sekalian itu bisa mencari tutorial mengenai Google Analytics ini di YouTube banyak sekali. Sangat banyak dan detail di sana. Ada step by stepnya, kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan, yang nantinya hasil akhirnya akan seperti ini. Sehingga nantinya itu bisa melihat baik data secara real time ataupun secara ringkasan menurut demografinya, geografinya, bahkan kita juga bisa melihat secara teknologinya. Misalkan pengen tahu ini website kita itu dibuka pakai handphone apa saja, itu sebetulnya sangat memungkinkan untuk dilacak menggunakan Google Analytics ini. Juga, seperti ini contohnya, oh, ternyata website yang sedang saya kelola ini lebih banyak diakses melalui perangkat smartphone ada 85% dibandingkan lewat desktop ataupun tablet. Itu maksudnya. Google Analytics ini memang sangat apa ya, powerful. Cara settingnya cukup panjang, tapi sekali lagi ini bisa, bisa dilakukan dan bisa dipelajari di YouTube itu banyak sekali tutorialnya. Mungkin nanti bisa sambil mencari. Tapi, ini, ini clue-nya, yaitu yang pertama adalah dengan menggunakan Google Analytics. Kalau nanti dirasa, aduh kok terakhirnya, kayaknya kok ribet sekali ya, banyak sekali yang harus saya lakukan. Ada alternatifnya. Yaitu, dengan menggunakan, dengan menggunakan, dengan menggunakan jetpack, ini adalah alternatif kedua. Kalau nanti menggunakan jetpack, ini nanti kita juga bisa mendapatkan, apa namanya, statistik, statistik pengguna di website kita. Cara nginstallnya pun juga tidak susah, karena cukup tinggal. Install now, activate, selesai. Nanti, itu yang kami implementasikan di websitenya Quarda, itu selain, kalau di Quarda itu, selain pakai Google Analytics, dia juga menggunakan jetpack. Nah, nanti, kalau si jetpacknya itu sudah diinstall, maka otomatis di bagian dashboard, itu akan muncul satu menu seperti ini, yang nanti akan menunjukkan kekunjungan harian. Di situ, jadi misalkan hari ini, oh ada 73, kemarin ada 25, dan ini berada di dalam dashboard. Kalau tadi, Google Analytics itu kan ada di halaman terpisah ya, dia hanya bisa diakses dari tempat lain. Sedangkan kalau nanti ingin melihat di internal, di dalam dashboard sendiri, cukup install plugin namanya jetpack. Tulisannya jetpack gini. Dan biasanya dia ada di halaman utama, jadi misalkan klik add new, dia pasti ada di sebelah ini. Dia sebelahan sama classic editor. Jadi, dua plugin ini memang populer. Biasanya ini adalah plugin-plugin pertama yang diinstall. Yang pertama, classic editor, kemudian nanti jetpack juga diinstall. Kalau nanti misalkan kira-kira tidak ingin kena spam sebelah kiri ini, jadi tiga deret pertama ini, ini yang paling sering diinstall. Nah, jetpack inilah fungsi untuk menampilkan data-data seperti ini. Kalau nanti ingin lebih detail pun juga ada. Itu nanti kalau klik lihat, apa namanya, lihat semua statistik, nah ini nanti, wah, ini ada user, tapi itu nanti akan lebih detail. Atau kalau misalkan ingin melihat tadi sesuai dengan pertanyaannya, artikel ini dilihat berapa kali sih? Ini nanti kelihatan. Nah, di sebelah kanannya itu nanti akan ada view. Ini kebetulan saja, nah, contoh, nah ini misalkan Pramuka ini dilihat 104 kali. Terus di sini sudah dilihat 142 kali. Ini dengan menggunakan jetpack tadi, itu sudah terintegrasi. Kalau pakai Google Analytics, memang terlihat sophisticated, canggih gitu, tapi, tapi dia berada di tempat lain, jadi harus membuka dua tempat. Nah, kalau ini semuanya ada di satu tempat. Nah, mungkin ini bisa menjawab pertanyaan untuk yang masalah statistik. Jadi, ada dua opsi. Yang pertama, pakai Google Analytics. Yang kedua, dengan menggunakan jetpack. Gitu. Mungkin ada tanggapan dulu, Kakak. Cukup, Kak. Paham. Siap. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan ketiga, mungkin mengenai moderasi ya, kalau tidak salah ya. jadi mengenai kontributor, Kak. Tugas dari kontributor, artikel kontributor itu bisa di-add. Baik. Jadi, sebetulnya caranya akan sama. Kalau misalkan user tersebut di-set sebagai kontributor. Ketika di-set kontributor dan kemudian dia melakukan add new post, maka yang berubah pada bagian ini hanya di satu tempat, yaitu di bagian publish. Dia tidak akan tertulis sebagai publish di sini. Mungkin kakak bisa sekalian nyoba aja nambah satu user dulu, kemudian jadikan dia sebagai kontributor, kemudian login menggunakan user tersebut, isi aja tulis sembarangan, kemudian nanti akan terlihat bahwa di sebelah sini itu tidak tertulis sebagai publish. Melainkan nanti saya kurang hafal, tapi intinya sih push to moderation atau apapun itu. Jadi, yang penting bukan publish, bukan terbitkan. Intinya sih ketika kita klik, maka sistem akan menampung sementara konten tersebut. Nah, nanti ketika editor itu login, nanti harusnya sih ada semacam email pemberitahuan bahwa ada kontributor yang melakukan penulisan artikel, harap melakukan moderasi. Nah, nanti ketika saya sebagai editor atau saya sebagai administrator login, maka nanti di sini akan terlihat artikelnya yang ditulis oleh kontributor tersebut dan nanti bisa tinggal klik dan langsung kita bisa melakukan editing di sini. Jadi, kita tidak berarti semua tulisan yang ditulis kontributor itu langsung dipublish, tidak. Kita pun juga bisa melakukan editing dengan cara yang sama. Jadi, misalkan oh, ini kok ada jeda paragraf, saya perbaiki dulu seperti ini. Kemudian baru klik terbitkan. Jadi, memang urutannya adalah kontributor nulis dulu, kemudian nanti dia akan statusnya hold. Statusnya hold akan menjadi menunggu moderasi. Nanti ketika administrator ataupun editor melihat bahwa oh, ada artikel yang memang perlu diedit, maka nanti dia akan melakukan pengeditan setelah selesai, baru nanti dia akan diterbitkan. Mungkin apakah seperti itu kira-kira yang ditanyakan? iya, cukup kan. Terima kasih. Oh, baik. Terima kasih. Baik, Kakak. Kita buka selesai tanya-jawab yang kedua ya. Ini sudah ada pertanyaan yang dikirim dari kolom pesan. Dari, pertama, dari Banjarnegara bagaimana cara merubah background. Kedua, lagi apa saja yang direkomendasikan untuk dipasang di website kita terkait untuk mengatur website kita menjadi lebih baik lagi. Masih kita tunggu pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Mungkin ada lagi, Kak? Atau cukup dua ini? Sepertinya cukup dua saja ya, Kak. Oke, silahkan. Saya jawab dulu saja ya, keburu lupa nanti. Baik, untuk mengganti background. background ini saya asumsikan adalah background tampilan web ya. Karena kalau misalkan background di artikel, misalkan seperti ini. Misalkan background di artikel ini, itu sebetulnya tidak bisa diganti. Misalkan saya nulis ini. Sekarangnya hilang-hilang, Kak Yogi. Oh, maaf. Halo, halo. Apakah sudah terdengar? Sudah, tidak. Oke, siap. Jadi, untuk mengganti background, kalau misalkan pertanyaannya apakah bisa diganti background-nya di bagian artikel, sayangnya jawabannya ini tidak bisa. Karena background yang ada di bagian artikel ini, dia mengikuti background yang sudah disetting di bagian template. Atau mengikuti tampilan. Maka, kalau misalkan menggantian di sini, itu tidak bisa. Hilang-hilang lagi, Kak. timbul tenggelam lagi suaranya, Kak. Oh, ya. Lancar kok, Kak. Lancar, lancar. Lancar, Kak. Dua lawan satu, Kak. Tenang, Kak. Lanjut. Ya, 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 ya. Jadi... Lancar, Kak, lancar. Lanjut. Siap, siap. Ini tak tulis, sih. Waduh. Jadi, memang untuk mengganti background di bagian new post, itu memang tidak bisa. Yang bisa kita lakukan hanyalah menambahkan gambar. Jadi, yang seperti tadi saya ceritakan ya, menambah gambar saja. Kemudian, yang bisa dilakukan apa? Berarti kita harus mengaturnya di bagian themes atau di bagian appearance. Nah, ini kebetulan saja ada yang bertanya. Jadi, kan kalau tampilan website saya sekarang ini ya, yang digunakan sebagai contoh, kan tampilannya kayak gini nih. Wah, saya kok nggak suka sama tampilannya ya. Pengen saya ganti. Bisa. Ya, itu masuk ke dashboard, kemudian bagian appearance, themes. Atau kalau menggunakan bahasa Indonesia, yaitu di sini tema. Sama seperti plug-in, kakak bisa memilih banyak sekali template di sini dengan cara klik add new. Sangat banyak. Mau disortir bari yang populer. Bisa. Nah, ini sangat banyak. Jadi, kalau pertanyaannya bagaimana cara mengganti background, ini tergantung dari template yang digunakan. Tentu saja saya tidak hafal. tapi pada dasarnya menunya adalah sama, yaitu di bagian sini, itu nanti ada biasanya ya, customize. Kemudian ada background. Kadang ada, kadang tidak. Tapi kalau customize itu pasti ada. Jadi, misalkan saya ingin ganti yang lain. Nah, ini tidak harus langsung di-install, bisa di-preview dulu. Nanti kira-kira tampilannya kayak gimana ya. Kalau dijalankan nanti kira-kira akan seperti ini. Kalau ternyata tidak cocok, ya cancel saja. Pilih yang lain. Nah, saran saya, pilihlah yang kira-kira mendekati keinginan kakak-kakak sekalian. Jangan habiskan energinya untuk mengganti sesuatu yang kira-kira nanti bakalan kesulitan. Wah, ini caranya kok susah ya? Ya sudah, ganti template saja. Mungkin memang template-nya nggak bisa diganti. Jadi, jangan terpaku pada satu template yang ternyata itu akan menghabiskan waktu. Lebih baik, karena terlalu banyak template yang bisa kita pilih. Jadi, pilihlah template yang kira-kira itu cocok dengan ide yang mau diimplementasikan. Misalkan, gambarnya besar sekali, ya nggak apa-apa. atau saya suka warnanya seperti ini. Karena ini biasanya akan menghabiskan waktu yang cukup lama untuk memilih-milih. Karena biasanya cocok sama yang ini tapi nggak cocok sama warnanya. Cocok sama warnanya tapi nggak cocok sama layoutnya. Jadi, disinilah sebetulnya yang dibutuhkan oleh pengelola website yaitu memilih template yang kira-kira akan cocok digunakan sesuai dengan keinginan. Nah, nanti ketika template itu sudah dipilih, pasti di bagian sini ada bagian customize yang isi menunya akan berbeda-beda. Kalau saya contohkan di sini nanti khawatirnya kakak akan terpengaruh dengan yang saya pilih. Jadi, templatenya itu banyak sekali. Saya sering mencoba itu biasanya dari yang populer. Karena kalau artinya kalau populer itu kan banyak yang pakai. Ya, saya percaya saja. Kayak jajan gitu kan. Warung yang rame itu saya pasti suka. Karena dia banyak yang beli. Nah, ini sama. Kalau misalkan pengen tantangan lebih, ya berarti pilih yang latest. Berarti ini adalah template-template baru. Yang baru saja muncul. Bisa saja dia itu bagus banget. Bisa saja malah berantakan. Karena kan ini belum ada yang nyoba. Bisa disortir by latest. Atau yang memang sudah disukai. Atau misalkan feature. Banyak sekali sebetulnya. Kita bisa atur juga pengen tampilan yang seperti apa. Pengen grid layout. One column, two column, three column, four column. Pengen yang sidebar sebelah kiri. Pengen yang bentuknya custom color bisa diganti backgroundnya. Yang tadi saya bilang, kalau ternyata memang templatenya itu nggak bisa ganti background, ya berarti memang tidak bisa. Sebaiknya memang carilah template yang bisa diganti backgroundnya. Karena banyak sekali opsi-opsi yang bisa kita set di sini. Kalau sudah muncul, maka nanti kita bisa pilih template yang akan digunakan. gitu. Jadi, di bagian appearance team ini, ini bisa dijadikan sarana, tanda kutip ya, bermain kakak-kakak sekalian untuk mencoba-coba tampilan websitenya akan, nantinya akan seperti apa. Jangan khawatir kalau nanti templatenya itu error gitu. Karena kita bisa dengan mudah kembali ke template yang sebelumnya. Misalkan ini yang aktif itu kan punya saya yang 2017, terus saya ingin ganti yang lain. Misalkan saya mau ganti yang 2020, eh, sorry, yang aktif itu yang 2020 saya ingin aktifkan yang 17. Saya klik activate, terus saya lihat di sini, wah tampilannya berubah gitu. Wah, tapi kok lama-lama saya nggak suka ya? Saya ganti tips-nya kembali. Saya balikin ke versi yang awal. Activate. Maka nanti di sini website saya akan kembali seperti semula. Jadi, justru jangan terbatas dengan gimana sih cara membanti background gitu. tapi kita lebih luas lagi saja. Saya pengen websitenya pengen seperti apa? Layoutnya pengen seperti apa? Apakah pengen yang dengan header besar? Apakah pengen seperti yang kayak detik.com yang dibagi tiga kolom? Itu banyak sekali opsinya. Jadi, mungkin saya mungkin tidak menjawab pertanyaan gimana cara ganti background, tapi justru saya akan mengarahkan kakak-kakak sekalian untuk mengeksplore themes yang ada karena ini gratis. Jadi, bisa langsung dipakai. Mungkin itu ya. Saya lanjut ke pertanyaan kedua tadi sekalian saja. Kalau plug-in apa yang direkomendasikan, mungkin tadi saya sudah sedikit menunjukkan ya. Sama seperti themes, bahwa di sini ada feature, ada popular, ada recommended. ini tinggal pada bagian recommended ini ada beberapa yang bisa di-install. Kalau saya pribadi, saya menyukai yang ada di bagian feature. Karena tiga deret pertama ini pasti saya install. Akismet Anti-Spam, Classic Editor, dan Jetpack WordPress ini pasti saya install. Sedangkan yang bawah ini enggak. Ini jarang-jarang saya install. BBPress ini kalau misalkan ingin bikin forum kayak Kaskus zaman dulu itu, itu sebetulnya bisa dengan menggunakan BBPress. Jadi nanti kita bisa bikin kayak forum online gitu yang nanti semua member bisa register, kemudian nanti diskusi di situ, nanti itu bisa diakomodir menggunakan BBPress. Gutenberg BodyPress itu pun juga sama. Kalau Gutenberg ini lebih ke editor. Jarang sekali digunakan. Makanya bintangnya cuma dua. BodyPress itu dia kayak kompetitornya BBPress, jadi ada yang suka dengan menggunakan BodyPress, yang lainnya juga ada yang suka pakai BBPress, ini semua masalah preferensi. Tapi kalau saya pribadi, saya hanya menyukai tiga di atas di awal ini. Karena setelah itu tergantung pluginnya itu mau bikin websitenya seperti apa dulu. Jadi kita tuh harus mikir websitenya itu nanti mau tampilannya seperti apa, fiturnya pengen kayak gimana, baru nanti kita cari plugin yang cocok. Karena plugin itu nggak ada yang yang sama semua itu nggak ada. Ya paling itu cuma tiga ini saja, tapi yang lain-lainnya itu akan berbeda. Mungkin yang bisa saya sarankan, plugin apa yang bisa di-install, mungkin tiga ini dulu ya, Akismet Anti-Spam, Classic Editor, dan Jetpack. Karena ada di awal. Mungkin itu dulu. Ada lagi? ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya, pertanyaan ketiga yang sudah di-share di pesan. Dari dari mana ini tidak kelihatan. Mohon izin tanya, Kak, agar website bisa masuk ke search engine Google, kira-kira seperti apa yang perlu kita lakukan, Kak. Terima kasih. Oh, gitu. Baik. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya website-nya itu terindeks oleh Google. Jadi, yang pertama adalah ada dua macam ya. Ini mungkin ilmu dasar mengenai SEO. SEO atau singkatan dari Search Engine Optimization. Jadi, ada pekerjaan yang harus dilakukan di dalam dan di luar. Di dalam itu maksudnya adalah kita mengoptimasi website. Yang kedua, kita akan mengoptimasi kunjungan. Kita akan bahas satu-satu dulu. Cara yang paling mudah adalah pada saat menulis artikel tadi, kita kembali ke ad new post. Satu, buatlah judul yang kira-kira itu menimbulkan pertanyaan. Jadi, seperti klik baik. Kalau kakak-kakak suka baca konten berita-berita di portal berita seperti detik.com atau tribun news, itu pasti kan judul-judulnya itu menggoda. Menggoda supaya orang nge-klik. Itu adalah sebuah teknik sebetulnya. Mereka sengaja melakukan itu untuk membuat artikel yang kira-kira itu membuat orang tertarik untuk nge-klik. sehingga cara yang pertama ini lebih ke kreatifnya. Bagaimana kita membuat artikel itu di bagian judulnya itu buatlah judul yang klik baik. Jadi, yang lebih orang bikin penasaran. Jangan terlalu standar. Kalau standar itu orang dengan baca judulnya saja sudah kebayang isinya, itu sebetulnya kurang bagus. kalau misalkan nanti ngomongnya search engine optimization ya, atau pengen terindik dengan Google. Karena pasti orang bisa nebak, judulnya seperti itu, sudah kebayang isinya. Tapi kan kalau misalkan judulnya itu klikbait, bikin orang penasaran, maka orang pasti akan membaca isi kontennya. Google itu menyukai kunjungan yang membaca kontennya secara penuh. Jadi, tidak skip-skip. Nah, itu salah satu teknik yang bisa dilakukan supaya website kita bisa terindik dengan Google. Terus yang kedua, buat paragraf. Jadi, isi konten itu minimal 500 kata. Ini yang pertama. Kenapa 500 kata? Karena 500 kata ini sebagai acuan, sebagai kita Google untuk melakukan indexing awal. kalau misalkan terlalu sedikit, dia akan menganggap konten ini tidak layak. Sehingga skornya akan turun. 500 kata ini itu sudah bisa dijadikan patokan awal. Bahwa, oh, kontennya ini berisi, berbobot. Walaupun Google itu kan mesin ya. Dia nggak tahu isinya itu apa. Tapi usahakan minimal 500 kata. Banyak. Gitu. Terus, tambahkan gambar. Jadi, jangan ini aja. jangan gambar saja, jangan teks saja, tapi harus dua-duanya. Jadi, selain isi teks atau kontennya itu minimal 500 kata, ada gambarnya juga. Maka nanti Google akan menyukai itu. Terus, yang ketiga, penentuan kategori. Kategori seperti ini, makanya tadi saya bahas di awal. Kategori ini juga akan menentukan Google akan melihat bahwa konten ini sangat ini ya, sudah dikelola. Karena kalau misalkan tidak berkategori, Google akan melihat bahwa ini kontennya sembarangan ini. Jadi, scoringnya juga akan turun. Jadi, kapan website kita itu akan muncul di halaman pertama ketika dia atau website kita mencapai skor tertentu. Saya sendiri pun juga tidak tahu berapa skornya, tapi yang bisa kita lakukan kan menabung skor. Skor-skor ini diambil salah satunya yang tadi, dari kategori. Dan yang terakhir adalah tag. tag ini fungsinya untuk lebih spesifik artikelnya. Sehingga ketika artikel itu lebih spesifik, maka Google akan melihat wah ini konten yang bagus. Sudah judulnya menarik, isinya 500 kata, dan ada gambarnya, berarti kan berbobot. Selain itu ada kategorinya, wah berarti ini dikelola dengan baik. Terakhir ada tag-nya, berarti ini kontennya spesifik. Nah dari situlah skor akan meningkat. Nah itu lakukan itu untuk semua artikel, semua artikel yang di-publish, maka nanti biasanya itu akan lebih cepat terindeks dan lebih memiliki skor yang lebih tinggi daripada website-website yang asal nulis saja. Mungkin itu basic-nya dulu. Nah nanti kalau yang dari internal, kalau yang versi yang kedua adalah setelah nanti artikelnya itu di-publish, sudah di-set dengan benar, kemudian publish, langkah yang berikutnya adalah menyebarkan URL tersebut ke orang lain. Sehingga orang-orang itu akan mendatangkan traffic. Misalnya, misalnya dengan cara mempostingnya di sosial media setelah habis, setelah artikelnya terbit, posting di Facebook, posting di Twitter, atau paling biasanya itu Facebook dan Twitter, harapannya itu supaya gedok tular teman-temannya kita dan teman-temannya temannya kita itu juga bisa mendapatkan berita ini dan harapannya dia ikut nge-click. Ketika dia click, traffic-nya datang. Google akan melihat, wah, ternyata kunjungannya bagus ya. Wah, sudah kontennya bagus, berbobot, dan terkelola dengan baik. Yang datang pun banyak. Maka nanti di situ dia akan meningkatkan peringkat atau meningkatkan posisi website kita itu di Google. Mungkin itu sih secara panduan singkatnya. Baik, terima kasih Kak Yogi atas jawabannya. Kita tutup dulu untuk sesi pertanyaan, Kak. Terima kasih dari Kak Yogi juga telah berkenan memberikan pertanyaan buat kita semoga bermanfaat dan terima kasih juga kepada Kak Ardo. Terima kasih Kak Ardo. selanjutnya kita masuk ke dalam sesi open forum bersama Kak Hiru Jatiko. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Kak Yogi dong harusnya. siap. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selanjutnya sesi open forum bersama Waka Himas Kuartir Daerah Jawa Tengah Kak Eru Jatiko. Terima kasih. Terima kasih. kepada Kak Yogi yang telah membimbing dan memberikan apa ya semua hal tentang website kita. Longgo Kak-kak mungkin ada yang ingin sampaikan di forum ini dipersilahkan. Jadi ini jangan cuma masalah website ya. Mumpung ada forum ini ada Kak Eru mungkin terkait dengan kegiatan Pramukab di Jawa Tengah atau mungkin ada permasalahan atau mungkin ada bottleneck atau ada kendala seperti apa atau mungkin mau disampaikan ada progres atau berita yang keren mungkin bisa disampaikan. Unggo Kak-kak-kak. mungkin bisa curhatan terkait kegiatan online ya Kak Eru Boleh tunggu atau informasi dulu dari saya Kak-kak jadi ini kita belajar tentang bagaimana mengelola website lalu mungkin akan muncul persoalan kontributor atau siapapun yang ingin mengirimkan kegiatannya kok benyong caranya nulis bagaimana membuat press release bagaimana membuat suatu berita jadi Kak-kak ini informasi awal aja nanti rencana akhir bulan Juli ini kita akan melenggarakan kegiatan kehumasan jadi antara lain materi yang akan kita berikan adalah bagaimana cara membuat artikel bagaimana cara membuat press release termasuk menulis konten membuat konten-konten di nanti akan kita sampaikan termasuk di kegiatan itu yang rencana mungkin dua atau tiga hari berterut-terut setiap harinya satu sampai dua jam pelatihan tentang protokuler jadi mohon dari Kakak Kuartier Jepang menyatakan nanti edaran undangan akan disampaikan oleh teman-teman dari sekretariat Kuartier Jawa Tengah jadi ditunggu nanti rencana akhir bulan ini kita akan dilenggarakan kegiatan tersebut ya mohon kekejapan Tengah barangkali kita ketemu ada hal yang perlu disampaikan dari Kuartier Cabang pendala apa kok baru 13 cabang yang sudah mengelola website sementara yang lain belum kesempatan ini mumpung juga ada ahlinya Kak Ardu sehingga bisa langsung terjawab di persilakan semuanya itu banyak masalah jadi karena saking banyaknya susah menyampaikan kayak misalnya sekarang ini kan apakah jadi kan mungkin sebuah informasi juga buat teman-teman di Kuartier Cabang kemungkinan ada 90% itu kita akan ada giat dari Bina Muda ya Kak ya itu Raimuna Daerah dan itu akan dilakukan dari mekanismenya seperti apa mungkin hampir seperti ini dan apakah bisa juga nanti teman-teman dari Kuartier Cabang itu misalnya nih apakah koneksi internetnya sudah siap atau mungkin bagus terus kemudian untuk perangkatnya apakah hanya pakai handphone aja nih saya kayak gitu apakah sudah ada perlengkapan atau mungkin sudah berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten Kota Setempat misalnya nah itu kan mungkin bisa diobrolkan nih mumpung ada forum yang yang mungkin cukup lah kita ngobrol sebentar lah sedikit memikirkan tentang kegiatan keperamukaan di era pandemi ini lah gitu mungkin Kak saya tambahin aja nih Kak izin nunggu ayo kita calin curhat calin curhat nunggu masing-masing cabang mungkin dari wilayah Surakarta dulu barangkali ada yang perlu sampaikan Solo Seragen Wonogiri Soekoharjo Klaten Terima kasih kebetulan ini saya itu masuk di WhatsApp atau bagian rumah baru jadi kegiatan itu masih minim sekali tapi ini saya terus ingin mencari-cari dan ingin belajar untuk masuk ke website ini Pak jadi baru berapa bulan ini saya sama Kak Ari ini kita terima kasih Oke terima kasih Kak dari Kak Atmadi dari Solo Surakarta kita belajar bareng-bareng memang tidak ada kata terlambat kita akan terus bersama-sama mencoba terima kasih terima kasih Itu, Kak Ari, teman saya dulu waktu saya di wawasan Solo. Mari kita akan bersama-sama mencoba mengangkat. Suaranya ada nge-ground, Kak, Heru, tadi enggak jelas, Kak. Tadi suaranya ada nge-ground, Kak, Heru. Kurang jelas, Kak. Saya ulangi ya. Terima kasih, Kak Madi. Jadi, saya kira kita tidak perlu menjel hati, Kak Madi baru sekian bulan tergabung. Yang penting kita semangat bahwa kita menjadi informasi dalam merupakan informasi. Saya yakin dengan jengan berkolaborasi dengan Kak Ari. Kak Ari itu teman saya waktu saya di wawasan Solo. Itu cukup aktif juga. Dan kita bisa bareng-bareng bersama-sama untuk mengangkat semua kegiatan dan kita moga di wawasan cabang masing-masing. Sukses untuk apa di Solo. Yang lain, monggo, Kak. Kita ambil ada. Dari Surakarta ke Lain Solo, lagi lagi. Ragen, Karanglanyar. Padang, Baden, Boyolali, Suwarjo. Dengar, Kak? Dengar, Kak? Boyolali. Onggo, Kak. Onggo, Boyolali, saya, Kak. Halo? Ya, halo. Silakan, Kak. Dengar, Kak, ini, Kak? Dengar, dengar, Kak. Ini, Kak, ini mungkin pertanyaan pamungkas dari saya. Wiss, janganlah. Sama-sama jangan pamungkas, pasti ada kecepatan lain. Oh, masih ada ya? Enggak. Jadi gini, Kak. Ketika kita sudah menulis banyak di website kita, Nah, tentu kemungkinan kita bisa seperti website-website yang lain, yang mungkin ya, yang lain itu kan profit bisnis kali ya, ya, kayak yang disebutkan tadi, Kak Edetikom, mungkin Tribun, gitu ya. Apakah bisa di website kita ini, mungkin nanti kan dikuaran-kuaran, ingin ya, lompang mengiklankan di website-nya WhatsApp, mungkin itu bisa enggak, Kak, itu berlanjut gitu? Apakah hanya kita, hanya menulis artikel, kemudian di posting, dibaca orang, kan mungkin kurang jerjetnya gitu, Kak. Kalau ada seperti tadi, mungkin seperti iklan dari kuaran-kuaran, itu apakah memungkinkan, Kak? Itu, Kak, terima kasih, Kak, dari kuaca Buya Yelali, Kak. Kalau iklannya itu lebih kebetul-kebetul bisnis. Dengar, Kak, ya. Dengar, ya. Dengar, Kak. Oke. Jadi, kalau itu... Gron. Gron ya, sebentar, 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 sebentar. Udah, udah, Kak. Nah, iklannya yang boleh goyang-goyang, Kak. Oke. Jadi, kalau itu iklannya itu berbau bisnis, berbau duit. Gron lagi, Kak? Masih, Gron, Kak. Ya, dengar. Kalau iklan itu berbau bisnis, berbau duit, sebaiknya sementara belum dulu ya, menurut saya ya. Jadi, kita coba tampilkan semua aktivitas kita dulu. Kalau memang memungkinkan ke depannya kita mengarah ke situ, mau nggak aja. Kita ngarahnya ke situ, ya. Jadi, mau nggak aja. Sementara kita coba, promosinya adalah iklannya, iklan-iklan kegiatan kita. Bukan yang sifatnya profit, bukan yang sifatnya mencari duit, sementara itu dulu. Jadi, kita sarankan kepada semua, Kak, dari Parti Cabang. Kita mencoba tampilkan dulu semua kegiatan kita. Kita angkat, kita publish kegiatan kita. Nah, kalau memang ternyata pembaca kita yang melihat kita itu kecoba-nya, bisa aja ke depan kita akan mencoba lakukan seperti itu. Tentunya bisnis yang memang bisnisnya pramuka. Ya, contoh katakanlah. Mungkin jelengan punya kede. Ya, kooperasi penjelengan punya kede menyediakan berbagai kelengkapan pramuka. Itu boleh saja. Namun yang masih berbau pramuka, tapi yang non-pramuka, sementara, jangan dulu. Tapi pada saat seperti ini, bisa aja, Kak, di tengah pandemi ini, kalau Kak Parti Cabangnya itu ternyata memproduksi masker, masker misalkan. Tidak ada salahnya, itu dipublish. Misalkan seperti ini, bisa aja jangan publis. Jangan iklankan. Membutuhkan masker, Parti Cabang kami siap menyediakan. Itu saya kira bisa aja. Tapi semuanya tentunya harus terordinir. Jangan sampai kemudian masing-masing memunculkan sendiri iklannya itu sendiri. Begitu mungkin jawaban saya. Kak Artu bisa melengkapi, silahkan. Saya sih, tidak usah dilengkapi, Kak. Ya jelas itu pastinya, tapi mungkin arahannya bukan ke situ, Kak. Lebih ke, misalnya, kalau saya sih, bisa nggak kuartir ranting kita fasilitasi juga nih, untuk membuat website nggak? Harusnya gitu nggak? Biar mereka juga punya website nih. Kira-kira bisa nggak? Loh, sekarang aja DKC, sudah bisa nih kita fasilitasi. Sebenarnya itu buat pancingan aja. DKC aja sudah kita fasilitasi. Nah, kira-kira teman-teman dari kuartir capang bisa nggak mengkoordinir kuartir rantingnya untuk bisa membuat website atau memiliki website. Kalau ada kendala, sampaikan ke Kairu. Mungkin nambahkan, Kakak, jadi, saya waktu Raku Arnas, Raku Arnas Cipupu sana, jadi mereka, dari Humas, Kuarnas itu, memberikan apresiasi pada kita, kuartir daerah, dan juga seluruh kuartir capang di Jawa Tengah ini. Mereka juga berjanji, seandainya memang di website kita masing-masing ternyata ada yang menurut viral, itu mereka juga akan siap mengangkat. Artinya, mengangkat di websitenya kuartir nasional. Jadi, monggo, berikan yang terbaik, sampaikan kegiatan apapun yang dituat pancingan yang cukup menarik masyarakat, angkat saja, eh, siapa tahu itu juga bisa diangkat di kuartir nasional. Begitu, Kak, informasinya. Dari Surakarta masih ada lagi? Kalau tidak ada, kita berlanjut ke wilayah Keduh. Dari Keduh, Pak Gelang Kota, Kabupaten, Temanggung, Wawasobo, Purworejo, Kebumen, barangkali ada? Yang perlu sampaikan? Tidak ada. Yang dari DKC mungkin, Kak? Kan biasanya pada pokal-pokal, Kak. Monggo, yang DKC monggo. Kita tidak terbatas hanya dari andalan campan. Yang anak muda ini masuk ke wajah. Dari Kebumen izin masuk, Kak. Oh, silakan, sudah masuk. Sudah masuk, Kak. Terima kasih terkait dengan keadaan pada saat ini untuk pandemi. Khusus untuk Kabupaten Kebumen, Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Kegiatannya berupa kegiatan online, berupa berbincang santai di live Instagram, dan juga kegiatan-kegiatannya Alhamdulillah hancar. Sementara dari Kebumen, itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kebumen. Jadi memang perlu kita coba tingkatkan berbagai kegiatan. Sementara kita belum bisa ketemu banyak orang, ya melalui daring ini kita diskusi, kita menggol barang lewat daring ini. Kalau kita tidak manfaatkan situasi ini dengan cara komunikasi melalui daring, kita akan terputus. Jadi jangan sampai justru dengan pandemi ini kita putus hubungan persaudaraan atau hubungan komunikasi dengan teman-teman anggota Pramuka yang lain. Terima kasih Kebumen. Yang lain? Anggota dari wilayah Keduh, ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke Banyumas. Dari Banyumas ada Banyumas, Banyumas ada Banyumas terkaitan Cilatap. Bang Goh, kira-kira silakan, ada yang perlu sampaikan. Lihatnya ada pada ngantuk ini, Kak. Ada pada ngantuk. Kita ada kekalungan. Mas Yadap kekalungan, Tegal, Kota Kabupaten, Berbus, Pemolang. Saya itu mau sama Kak Eilu. Kak Eilu aja yang masih semangat. Mohon izin masuk, Kak. Siap. Mohon izin Kak-kakak sekalian, karena ini forumnya sharing, kami dari Dewan Kerja Jopang, khususnya, pertama melaporkan dulu, selama pandemi, kami memang kegiatannya, kami lakukan virtual. Tidak hanya berbasis Instagram, tapi juga sudah Zoom. Kemarin yang terbaru, kami meladakan rakor Dewan Kerja Ranting dengan Zoom, termasuk penyampaikan RTL yang Saka Milenial kemarin yang dilakukan oleh rakor Dewan Kerja Jopang. Selanjutnya, ke depannya ini adalah kita mau melaksanakan KPDK virtual juga, Kak. Jadi, nanti insya Allah penyampaian materinya juga dengan menggunakan Zoom, lalu bekerjasama dengan diskominfo kabupaten terkait. Tetapi, Kak, kan di kecamatan itu tidak ada diskominfo begitu ya. Jadi, dengan pengalaman kemarin itu, teman-teman itu masih mandiri begitu, dan jadi, apalagi kami jelasin daerahnya luas, ada yang gunung, sampai ada yang laut. Nah, sinyalnya itu seperti itu, Kak. Jadi, kira-kira tanggapan masukan KK terkait dengan hal tersebut, baiknya bagaimana. Apalagi itu, KPDK yang kami rencanakan itu tidak hanya sehari, tampil rencanakan itu antara tiga atau empat hari. Oh, saya pikir satu bulan. Sama banget, Kak. Ya, saya kira itu hal yang bagus. Mungkin Kak Ardo bisa memberikan solusi bagaimana komunikasi dengan kominfo. Nah, ini. Wah, saya ini sebenarnya greget, Kak. Oh, bukan greget, ya. Sebenarnya itu apa ya? Saya yakin teman-teman sini hampir 80 persen itu mungkin terkendala untuk masalah fasilitasi untuk teknologi informasi dalam hal ini mungkin terkait dengan infrastruktur bentuknya. Nah, saya yakin juga teman-teman ini mungkin sinyalnya bagus-bagus ya, mungkin ya. yang ikut ini ada sekitar rata-rata ini 70 sampai 85 tadi maksimal itu semua yang bergabung di situ. Ya, alhamdulillah lah masih bisa merasakan internet broadband lah. Kita bisa ngobrol. Nah, untuk yang kecamatan itu memang sebenarnya memang di kecamatan nggak ada di ngas kominfo, Kak Nena. Jadi, ini perlu pemahaman juga. Tapi kan itu kecamatan kan di bawah kabupaten. Nah, makanya sebenarnya kenapa dasar kamilenial itu harapannya sih sebenarnya biar teman-teman kuartir cabang bisa komunikasi dan berhubungan erat dengan dinas kominfo kabupaten-kota masing-masing. Sehingga teman-teman di kuartir cabang itu bisa kolaborasi. Dalam artinya ini yang paling dekat mungkin akan ada akrimunat daerah ya. jadi saya sudah ngobrol kemarin izin nggak sama Kak Istajib kan ini kelihatannya kita perlu roadshow deh. Kalau perlu tuh dalam artian kita harus jalan ke kuartir cabang mana yang belum bergandengan tangan dengan dinas kominfo kita sebagai kuartir daerah datang sebagai penyambung penyambung jembatannya gitu kan. Jadi kita ayo kita kenalin deh ini dinas kominfo sama kuartir cabang. di kabupaten kota masing-masing. Nah nanti dari Saka Milenial bisa nge-push untuk segera membentuk Saka Milenial. Nah nanti dari kuartir cabang bisa untuk berkolaborasi dalam hal teknologi informasi tentunya. Nah ini sih sebenarnya karena sudah ada edaran jumlah dan jumnisnya Saka Milenial dan itu udah distribusikan ke dinas kominfo kabupaten kota masing-masing untuk bisa segera membentuk Saka Milenial di kabupaten kota masing-masing. Sesuai dengan jumlah dan jumnisnya yang sudah dibuat. Nah harapannya nanti teman-teman semuanya bisa berkolaborasi di situ. Wah internet di kuartat nih masih 10 mega nih kayak wadah. Oh enggak ya? Wadah enggak? Nah dalam hitungan detik eh bukan detik ya tadi ya Kak Soim ya hitungan apa tadi? Ya hitungan beberapa jam internet kuartal yang dari 10 mbps indilum sekarang sudah 100 mbps. Ini makanya teman-teman di kuartal kelihatannya sambil nonton youtube kelihatannya dari tadi karena enggak muncul Kak Kolis enggak kelihatan ya kan terus Kak Panca juga yang te-ante aja kelihatannya sambil di belakang gitu-gitu karena internetnya udah lancar gitu bukan 10 mega lagi dan ini saya membuktikan ini itu bukan berarti Dinas Kominfo itu bisa memfasilitasi kita loh sebagai pramuka mumpung gubernurnya adalah Kamabida mumpung Kak Kowardanya adalah Kak Atiko jadi manfaatkan momen ini juga untuk bisa kita berkolaborasi dengan Dinas Kominfo untuk untuk memfasilitasi kegiatan kita ini Kepala Dinas Kominfo Provinsi juga Kak Rina sudah memberikan instruksi atau memberikan ada grup Kepala Dinas Kominfo di WA sudah disampaikan beberapa kali juga kepada Kepala Dinas mungkin karena ada rotasi di beberapa kabupaten-kota mungkin Kepala Seksinya atau Kepala Bidangnya mungkin pindah tugas dan mungkin tidak ditinggalkan atau mungkin tidak dididikkan nah ini mungkin harus kita approach atau teman-teman dari kuartai cabang bisa membantu menge-approach dan kemudian ada kendala apa disampaikan ke kita nah oke lah kita bisa memberikan apa ya solusi enaknya bagaimana dan kita bisa bicarakan itu sih Kak jadi sebenarnya kalau saya lihat internet di Jawa Tengah kalau secara data itu tidak ada blank spot harusnya nah kalau masih ada blank spot tugas kita tugas kita sebagai pramuka ambil peran nih ini sini masih gak ada loh ini sinyal Excel ini gak ada loh sinyal Telkomsel kita bisa sebagai peran kita untuk melaporkan itu kira-kira gitu gak ya oke terima kasih Artu mudah-mudahan kita bisa berjalan-jalan ke teman-teman di cabang sudah lama gak jalan-jalan soalnya berkenalkan dengan dinas Kominfo masing-masing Kota Kabupaten di Jawa Tengah baik kita lanjutkan ke Pekalongan ada gak Pekalongan yang ingin nyampaikan wilayah Pekalongan dari Dkd juga boleh loh ya nanti dulu Semarang dulu Semarang wilayah Semarang wilayah Pakti siapa yang sampaikan Dkd mau nyampaikan ini lihatnya Dkd tadi banyak yang bergabung gak cuma Dkd doang sudah 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 kalau dari Dkd sendiri kita nanti kita nanti kan tanggal 19 ada pelatihan kewirausahaan 19 19 ini yang satunya dimatikan dulu di kosoan yang paling terbesar Rai Muna daerah ini silikertu gini banget itu hilang jadi itu mungkin Kak bisa apa ya diberi arahan sedikit-sedikit dari Kak Hero terkait penyelenggaraan Rai Muna daerah online kan ini pertama kali di Jawa Tengah apalagi pertama kali di Nice Lenal dan harapannya di forum ini pun ada teman-teman dari Dewan Kerja Cabang yang mungkin bisa sharing terkait mungkin apa ya antisipasi kendala atau apa biar bisa menjadi tambahan kajian kepada kita tim kelompok penyusun konsep Rai Muna ini itu Kak terima kasih Oke Kak Degda jadi memang tentang pelatihan koregaan yang pencantan tahun 19 dan juga Raida kemarin kita sudah pinjang-pinjang dengan Kak Ardo dan juga dengan siapa ya lupa ada dari Tengah Muda kita persiapkan nanti jadi mungkin informasi buat Kak semua yang di kuartir Cabang bahwa selama kondisi pandemi ini kegiatan-kegiatan yang dimungkinkan kita melakukan secara daring akan kita lakukan secara daring jadi selama belum boleh kita berkumpul di lapangan terbuka atau banyak orang maka akan kita lakukan daring termasuk tadi Raida ya Rai Muna daerah pun akan kita laksanakan dengan cara daring bagaimana teknisnya nanti akan ada edaran penjelasan dari pihak panitia ya jadi itu akan sangat kerja sangat kerjanya termasuk juga Persari ya Persari yang dalam waktu dekat ya Persari dalam waktu dekat juga akan kita laksanakan dalam bentuk daring juga tentang bagaimana teknisnya itu juga masih dipersiapkan oleh Kak Ardo dan teman-teman oke terima kasih dari DKD sama ini Kak tambahan Kak jadi ini juga buat contoh buat teman-teman di Kuartil Cabang saya sangat apresi sekali sama teman-teman yang sudah melakukan kegiatan apapun itu selama masa pandemi kegiatan keperamukaan ini ini kayak teman-teman dari DKD mengadakan kegiatan KWU boleh dibilang kalau kita mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah akan banyak sekali kegiatan yang bisa kita rangkut atau bisa kita laksanakan jadi peran peramuka di daerah baik di di Kwardam maupun di kabupaten kota atau di provinsi maupun di kabupaten kota itu bisa banyak sekali karena saya yakin banyak sekali anggaran atau kegiatan yang tidak bisa dikeluarkan karena semuanya sekarang harus berupa dari seperti itu nah ini harapannya sebenarnya kalau kita punya kegiatan yang membangun ini sepertinya KWU ini lah KWU ini teman-teman DKD itu effortnya hanya sedikit dalam artian mengkoordinir peserta roomnya sudah disiapkan pematerianya sudah disiapkan karena bekerjasama dengan balai latihan kerja kooperasi dinas kooperasi dan UMKM provinsi Jawa Tengah ini ini salah satu contoh aja gitu harapannya sih teman-teman dikuatir capeng ketika saya yakin kan enggak ada pengurus kuarcap yang bukan yang tidak maksudnya gini tidak semua pengurus kuarcap itu kan enggak ada yang dari pemerintahan pasti ada nah harapannya bisa berkolaborasi semacam itu ini baru satu kegiatan kewirausahaan belum dari dinas yang lain dari saka-saka pasti banyak kayak gitu kalau kita mau ya kalau kita mau kembali lagi sih sama pribadi masing-masing kira-kira mau capek apa enggak gitu sih Kak oke ya terima kasih Kak Ardo baik Kak kalau tidak ada lagi sesuai jadwal ini 14.40 ya kita harus segera akhiri nanti sebelum kita lahir akan kita dengan foto sesi foto bersama ya jadi di pengujung kegiatan ini saya selaku wakak kuarda bidang humas atas nama kak kuarda Jawa Tengah mengucapkan terima kasih atas keterlibatan atas partisipasi kakak dari kuarda cabang adik-adik dari DKC dan juga dari DKD yang telah terus serta partisipasi dalam kegiatan perhatian yak chat hari ini jadi kami berharap apa yang sudah kita terima ini benar bisa kita terapkan bisa kita kelola dengan baik website yang ada di partit cabang masing-masing kalaupun masih ada persoalan dengan website di cabang masing-masing tentang bagaimana mengelola yang baik lebih baik lagi saya kira Kak Ardo pasti siap untuk mem-backup teman-teman yang lain juga pasti akan mem-backup jadi setiap ada kendala masalah website ini bisa langsung dikomunikasikan jangan sampai website yang sudah kita fasilitasi ini menganggur personal sia-sia sayang dan lagi saya sampaikan bahwa salah satu penilaian warga terbaik adalah di bidang keumasan tahun waktu Rakernas di Kupang kita sangat terdukung dengan kegiatan keumasan memang kemudian pada saat kita Rakernas di Kendari yang tahun kemarin kita tidak mendapatkan warga yang terbaik ya salah satunya ini tadi kita ternyata di medsosnya masih kalah dengan warga-warga di provinsi lain jadi saya berharap bisa bekerjasama berkolaborasi kita saling sinergi sehingga kuartir cabang dan khususnya atau lebih luas lagi kuartir daerah Jawa Tengah ini bisa tetap menjadi warga yang terbaik se-Indonesia sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan kerjasama agak semuanya salam buat Kak Warcap dan seluruh andalan seluruh teman-teman di KC TD di kuartir cabang masing-masing terima kasih salam beramuka salam saya kembalikan kepada adik terima kasih Kak Heru atas arahannya demikian juga menutup kegiatan kita pada sore hari ini yang sampai sore hari ini dan marilah kita tutup secara resmi secara dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah semoga kegiatan pada siang sampai sore hari ini bermanfaat bagi kita semua selanjutnya kita sesi foto bersama dulu Kak monggo Kak Ardo eh beliran foto eh kita di moderator foto iya oh iya Kakak mau kameranya yang belum diaktifkan kita diaktifkan sekarang ini yang di kuarda udah mati semua itu yang pakai akun kuarda nyalain kameranya itu Mas Koles lagi ke APN Allah ini ada ada dua halaman ya kita ada dua halaman kita yang pertama dulu ini halaman pertama kita tutup sama ini Kak Eko wajahnya gak muncul Kak Eko Hadiwi Kak Sujiman juga Kak Anang Makrup nah itu as-basenya kelihatan gak gak mau foto Kak nanti gak dapat ini loh kak tangan tangannya Kak Yudu oke kita foto di halaman pertama dulu ya ini ya ini ada dua halaman yang pertama dulu satu dua kenapa Solim yang udah next oke satu dua tiga oke yang pertama yang pertama Kak sebentar Kak saya iput ini saya titip di grup yang ini dulu tapi saya share yang kedua Kak yang kedua Kak siap-siap Kak satu dua tiga oke sebentar Kak lagi Kak ya ini bedanya foto pakai ini Kak koda sama foto screenshot Kak satu dua tiga oke siap terima kasih Kak terima kasih sudah cukup sudah Kak cukup terima kasih sampai ketemu lagi Kak semuanya terima kasih Kak Eru terima kasih oh kita belum ini berarti sudah selesai ya Kak belum belum masih ada tugas ini boleh ngerokok berarti sudah kecut ini Kak aduh mungkin bisa disampaikan juga terkait kanal aduan itu loh Kak oh iya jadi sebenarnya kan kanal aduan itu susah ayo Pokemon ini ini sudah bebas ya maksudnya kita ngobrol bebas sudah enggak 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 terima kasih atas kegiatan yang disajikan oleh itu kuartir diara Jawa Tengah mohon izin kuartir cabang Jilajab untuk live di join recording ini terima kasih salam peramu kak siap kak Kak Dwi salam peramu kak siap terima kasih enggak enggak apa-apa teman-teman kalau mau masih masih mau ada waktu senggang boleh stay kalau yang sudah habis pakai datanya boleh off yang mungkin bisa sharing sharing juga kalau tadi kan ada kak hero agak kaku kalau ada kak ini adik-adik yang dari Dkc apa kabarnya adik-adik Mas Alhamdul di sekolah Peko, sekolah BGI. Dekacirmatan nggak, Pakai, Mas? Mana Dekacirmatan gimana? Yang ngarep, deh. Yang ngarep, deh. Wah, gue, gue. Kita mantan Dekacir, mau usia anak. Yang ngarep, tuh. Dekaciracam, deh. Dekaciracam, deh. Boleh-boleh angkat, deh. Ini, Mas, orang bali, Mas. Tangan, kanan, apa, ya? Ini, Mas, orang bali, kanan, apa? Areanya duduk, Pak Anu. Kenalan dulu, Kak? Nggak apa, Pak, Kak? Ini, daripada berikan-berikan, kan, nggak? Nggak lihat mukanya, Kak, ini. Nggak, Kak. Masa menyindir aku berikan orang-orang lainnya. Cahurah ini, Nesui. Yang di Delta, tuh, Zulu-Juliat V, kuartir cabang Klaten. Ya, Mas, Ardu. Internetnya kenceng, ya, sekarang, ya? Di Klaten, ya? Oh, kenceng. Tau orang-orang, bro, kayaknya. Asum, ya. Orang kenceng, tau orang-orang, bro, kayaknya, ngarepkan. BKC Klaten, ya, pilih. Esok, ngarepkan website, orang. Warcapnya, resok, ngarepkan website, tuh. Dungi sini-sini, lah. Ya, sesok, Mas. Ong, kenal, ah. Ini teknisi nekologi, ya, Pak Yudha. Tadi, sih, cinti, ini. Privat. Privat. Jan. Mandiri, lo. Mandiri, lo, domen, ya. Masa, ane, gitu. Tahan, baga Kakak Warcap. Tahan, saya lagi. Maaf ya, Kakak-Kakak. Kita gojekannya agak keras. Kakak, tau apa orang-orang itu, ya? Kak Faisal, gimana kabarnya? Sudah sehat, Kak? Kak Bunga? Kamu kepo doang. Kak Sayang, gak dipanggil. Kayak mana? Sobo? Lanjut, lanjut. Kurang kenal, lo. Sekarang, ada yang mau cakap. Kurang-kurang, Jok. Gimana? Bupatinya? Keren, lo. Itu teman saya. Apa sih? Apa sih? Itu kalau ketemu Kak Bupati, saya haji PKI-KKI. Lagi musim Corona, Kak. Dulu. Sebenarnya kan kemarin kita membuat yang, apa, draft aduan itu loh. Maksudnya kan kanal aduan itu kan biasa. Kan kita gak, kami ya, kami yang di provinsi gak mungkin ini mengidentifikasi kanal aduan yang ada di 7.809 desa yang ada di Jawa Tengah. Karena pemerintah, pemerintah yang paling dibawah kan namanya pemerintah desa. Kalau kanal aduanya provinsi jelas sudah dipublikasikan, kita punya. Kanalnya kabupaten, kota, ada pasti, kan. Dipublikasikan. Kanalnya kecamatan kita belum tahu. Kanalnya pemerintah desa, tidak semuanya kita tahu. Nah, kalau teman-teman bisa melantui misi FOB-nya yang kemarin, nanti kalau itu sudah jadi, kumpul semua, kita buat media informasi atau infografis lah. Jadi buat pegangan kita semua. Oh, kalau mau mengadu tentang jalan rusak, jalannya desa, ya kita mengadunya ke pemerintah desa. Misalnya gitu. Oh, kalau kita mau mengadu tentang bantuan sosial yang ada yang belum dapat, itu bisa bertingkah. Di desa, diadukan ke desa, desa sudah habis misalnya kotanya. Naikin ke kota-kota. Kota-kota habis, naikin ke provinsi. Provinsi habis, naikin ke pusat. Gitu-gitu sih. Sebenarnya lebih ke peran kita aja. Tapi ya kembali lagi sih sama teman-teman. Saya ngomong ini juga gak capek, oh, biar tidak itu harusnya. Roses dia, belura, makan apa sih, kak? Dari tadi gak habis-habis, kak? Selama acara tadi tuh kelihatannya, wah, itu kan belum habis, kan? Itu jadi mulai penuh loh tadi kelihatannya. Punyah, terus marahin Merry. Dasar, Ayu, Manganan. Mengisi amunisi, daya, dan tenaga, kakak. Oh, siap. Monten, lho, kapan kita mau collab? Mau collab sama aku enggak? Wah, itu ada yang mau collab. Kapan kita live Instagram? Oh, iya, iya. Ini tak tawarin nih sama Quarcap-Quarcap dan BKC. Ada yang mau live Instagram bareng akunnya Instagramnya kuarda enggak? Cintang biru, guys. Iya, iya. Ada, ada. Ada kuarda lain yang udah cintang biru. Gakak ada. Gombong. Ayo, kan kalau kita live, kan follower kalian pasti naik. Promosi. Yoi. Gak ada yang Gapri, yuk. Kita dim-dim aja lah. Maksud kita yang ngajarin satu-satu. 35. Gapri dong. Ayo, Gapri. Kita bisa. Gapri, kami ngisun, Kak. Direncanakan prosesan selanjutnya. Aku munggongi tukang. Makasih awan. Loh, saya kiwai, Kak. Ini munggongi tukangnya. Boleh ya, pokoknya. Banyak sebenarnya. Kemarin sih aku baru mulai sama sekretaris kuarda. Sekretaris dua kuarda. Kak Bumat Sakti sama... Kak Mernauwo. Kak Kuarda, Bingang Buda. Kalau aku terus, ya aku capek, guys. Tidaknya sekretaris pribagi. Oh, iya. Gak ada yang mau danasar nih jadi sekretaris pribagi yang gak digaji. Tidaknya sekretaris pribagi yang lebih banyak. Duit sih, membayar pribagi. Tuh, Kak. Loh, Bu Juri cahalanan, Pak. Pupika, ya. Sebenarnya sopus sih. Bu Juri cahalanan, ya. Ya, Bu Juri. Buat apa, buat apa. Ini bunganya ditinggal turu, aku yakin. Turu, nih, Nganung, nih, Sanggar. Wah, gue mau ke aif loh, isinya kok. Tertinya, deh, pasang lo abis melu, gue. Ternyata, deh, tinggal turu. Mata-mata. Ini dikacipati gimana? Kak, dua. Ini jenengmu sopuk, guys. Ini jenengmu sopuk. Dua aja, ombo satu aja. Aku ngefans loh sama rambutmu, gara-gara pandemi ya. Tapi jenengnya dua aja, tenang, Mas. Iya, toh. Oh, dua aja. Mau satu aja, mau jangan dua aja. Oh, yang dulu itu lagi mau. Tepak, aku menurut program Kabil, Mas. Gimana, Kak? Ikut program Kabil. Orang tua saya, Mas. Oh, jadi sejarahnya gitu namanya. Keren, lo itu. Dua aja. Jadi, Pramuka sebagai agen pemerintah, kamu juga sebagai agen pemerintah juga ya, Bapak-Ibu. Dua aja disukseskan. Eh, Blura gimana? Blura itu, kamu sudah hubungan erat kan dengan ini? Dengan sumum info? Hubungan erat dengan siapa? Bapak-Ibu jenis mau info. Kak Pipo. Bingungan kemarin. Kak Pipo. Udah, udah kemarin. Udah, kemarin. Udah komunikasi sama Mas Pipo. Ay, Kak Pipo. Kak Pipo. Birangnya, nggak bisa sabar, kayak bingungan. Kok, Kak Pipo, Pramuk? Pokoknya kalau Kak Pipo mempersulit, bilang, Kak. Nanti kita bilangin Kak Ardu. Karena dia masih hutang kopi santeng. Loh, Kak. Loh. Ayo, Pak Pipo. Gak, coba santeng. Ya, makanya. Itu dulu pas aku kesana, dia nganterin tutup. Jadi sampai sekarang. Enak, Kak. Ayo, Pak Pipo. Kita antar. Ya, rasa itu. Ini mungkin ada yang disampaikan. Anang Makruf. Ini kita turu kabih diakuin. Setiawan Sabto, Anang Makruf, Red Minut Walu, Inawang DKC, ini turu kabih. Minat Walu. Gimana, Kak? Dulu, enggak kalau biasanya, saya juga ikutan kayak gini, itu juga saya tinggal, Kak. Ini saya pasangin foto kayak gini, misalnya kan di kamera saya, pasangin background kayak gini, misalnya. Misalnya nih, Kak. Ini misal, Kak. Ini contoh. Jangan ditiru. Nah, ini saya pasangin gini, terus saya tinggal, Kak. Nah, jadi saya manduk-manduk lihat-lihat yang sendiri. Kok kayaknya boleh gitu? Cara gimana? Jangan ditiru. Buat yang kuliah online, tuh. Ya, masuk. Masuk. Boleh-boleh. Gimana caranya? Ini biasanya kayak gitu, Kak. Ini masih mending pakai kamera, kalau yang dimatiin, ini kan jelas-jelas. Itu memang ditinggal aja. Join aja. Aduh. Ada-ada-ada. Kok kayaknya seru ya, Kak, ya? Gimana? Kan kita harus gratis, Kak. Maksudnya, biar nggak bosan gitu. Belajar sama Kak Ardo. Ya, nanti saya pria, ya. Saya pria, ya. Nah, ini. Tanang Makrup. Mohon maaf, Pak. Ijin masuk. Jangan mau rencana Ijin keluar dulu. Baru Ijin masuk dari nomor lagi. Gimana sih, nang? Amu, nang? Aduh. Ini bareng sama Kak Toro. Yang dulu KPDK di Semarang. Oh, KPDK. Ini lagi jalan-jalan di alun-alun ke Bumen. Wih, keren. Corona, Corona, masker. Hand sanitizer. Jadi sambil jalan-jalan. Melu pelatihan, tapi sejalan-jalan kan hanya daring. Dilanjutkan. Dilanjutkan. Siap. Kalau satu minggu kan biasanya yang tolong. Ijin keluar, Kak. Munggu, munggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Salam. Kak Setiawan Sabtu ini dari mana, Kak? Berbes, Kak. Berbes, ya? Iya. Berbes itu. Sudah ganti lagi, Kak? Itunya, Kak. Apanya, Kak? Yang dari itu. Kominfo. Kominfo. Iya. Diterus, Kak. Malahnya ganti. Kapitnya ganti. Jalanya kan seperti itu, Kak. Betul. Ya, makanya mau nggak mau, saya yang harus turun lagi. Tapi ya, nunggulah nanti. Tapi dari Kepala Dinas Kominfo Provinsi sudah menginstruksikan. Jadi kan ada grup WA-nya, Kepala Dinas Kominfo SAK, Jawa Tengah. Nah, itu Kepala Dinas Kominfo Provinsi sudah. Bola Bali. Dan ini Pak, parinnya pahit. Kepala Dinas Kominfo Provinsi, diumoknya yang gini. Mau diizin, Kakak-kakak, saya tinggalkan. Satu aja ya. Siap. Sebenernya ini, Kak. Nah, ini lu. Aku yang nunggu kayak gini nih. Sebenernya gimana? Karena banyak kendala, saya yakin. Oh, DKD aja banyak. Untuk DKD nggak aja? Bukan DKD aja, Kak. Kuartnya juga. Gimana? Gimana, Du? Eh, panggilannya ya Pak, Du ya? Bagaimana boleh? Oke, oke, Du. Tapi kamu bukan belas terang kan ya? Bukan. Bukan. Kayaknya ada darah-darah India gitu loh. Dulu dikira Maluku, Kak malah. Oh, Maluku ya. Siap. Saya tuh bonus, Kak. Ngelahirin kakak saya, gratis ayam. Maksudnya bareng lahirnya, berarti? Bisa dibilang kembar. Eh, apa ya? Kesundulan. Iya, bener, Kak. Oh, tapi nggak keunangan di awal gitu, Tom. Dibikirnya cuma satu yang lain, Terus pas lahirnya dua gitu. Iya, gitu. Ya, Wes lah. Terus gimana? Oke. Ini mumpung aku mau mendengarkan loh ya, Mas. Daripada aku nonton Youtube atau main game. Oh, iya. Oh, iya ini, Kak. Malah pamer santeng, ngasem. Oh, iya, Kak. Jadi, Kuarcap Pati itu membuka kafe gitu. Barengkali kalau lagi di Pati bisa mampir di kafenya. Oh, kemarin yang buka bakso itu mana? Banyumas ya? Karena ada yang buka warung bakso ya? Bakso. Kuarcap Banyumas atau mana? Nggak tahu. Ada dong. Pati buka apa? Kafe. Gimana ya, Kak nyebutnya? Ya, kafe. Iya, kayak kafe gitu lah. Tempat tengkrongan. Tempat nongkrong. Oh, keren loh berarti. Mas, Mas. Mas Abdo mampir. Kok mampir di rumah? Nah, kok mampir di sana yang beloro? Kopi santan. Aku yang beli kopi. No. Oh, kopi. Guys. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo, Jalanan. Oh, si kebak. Gue air putih lebih sehat ya, Mas Soim ya. Tau gak di rumah. Ya, itu tadi kan. Berarti apa? Menunya apa? Gak wah, tapi dia jelat maning loh. Isetop. Isetop. Kopi nanti, Kak. Kopi ya? Menu utamanya sebenarnya Wifi-nya kenceng, Kak. Wih, Wifi-nya kenceng. Itu tempatnya di mana? Di Kuarcap. Di Kuarcap? Di Sanggar. Wih, Wifi-nya kenceng itu berapa? Wifi-nya kenceng itu berapa? Gratis gak? Gratis, Kak. Gratis. Loh, keren. Kalau tanya. Kalau gak tanya ya. Berarti parti dicentang. Wih, Nur Poles ini jadinya newes balik. Kalau mau, saks jadinya kan ada questionnaire yang harus diisi sama kakak-kakak. apakah internet di Kuarcap? Lalu, kita. Gue persiapan Raida on Monday ya. Mohon maaf ya. Ini sebelum Raimuna daerah, saya akan membuat gelar Saka Millenial. Walaupun belum punya anggota, saya akan membuat keacara gelar Saka Millenial. Pesertanya seluruh Indonesia. Dunia. Amin. Semuanya boleh ikutan. Amin. Jadi, mohon maaf ya, DKD. Enggak, enggak. Kalau aku ingin orang jadi DKD, jadi pindah sana. Mengajukan diri. Mbak Dikda mengajukan diri. Enggak, maksudnya kan itu buat kick off juga. Jadi, ketika nanti ada kegiatan itu, Raimuna akan lebih settle. Karena kita mau pakai sistem. Jadi, mulai registrasi, kemudian teman-teman nanti harus registrasi, harus login, terus kemudian baru dapat link sesuai dengan kegiatan yang diinginkan, sesuai kegiatan-kegiatan yang ada. Woy, keren. Pemateri yang paling terkenal, Ono Weburgo. Ya, kalau ada yang kenal sih. Kalau enggak ada. Itu sih, bocoran, bocoran. Perkiraan seminggu sebelum hari pramuka. Hari seminggu itu enggak bocoran, enggak? Hari pramukanya tanggal 14. Hiburan. Itu. Jadi, kita mau keber seminggu. Mau keber seminggu. Ya, kegiatannya macam-macam lah. Dari mulai IoT, robotika, literasi. Nah, kita sudah punya tiga trainer untuk literasi digital di Wardah Jawa Tengah. Mereka udah lulus kemarin, dapat sertifikat dan dapat tugas. tiga-tiganya adalah anggota dikadi. Yes. Ya, saya yang mesem-mesem, saya salah satu ini ya, Kak. Saya turun mucun, Deng. Dari Rembang, Kak Yusuf? Apa kabar, Kak? Masih di-mute, Kak? Wah, itu pencet, Kak. Sorry, Kak. Rembang oke, Kak. Internetnya ini bagus kelihatannya, Kak. Ini di-quarchap kan, Kak? Tambah, Kak Ardo. Dikompori untuk tambah. Gak ada suaranya, Kak Yusuf. Kak Yusuf, segeranya mati. Oke. Saya mau kulik, Mas. WB ini kan jadi saya harap tidak ada checklist WhatsApp di yang internetnya. Kenceng apa? Durung. Eh, Bos, you? Wah, ragu-murek. Apa kabar? Ini, ini, ini. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Router, Router. Mas Ardo. Apa? Routernya ditinggal aja ya? Enggak, Dua ya telkom. Luh, 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 luh. Dua ya telkom. Dua ya telkom. Gue tukur router, lo. Yang murah-murahan gue. Ini, 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 misalnya nanti kita beli router, nanti prosesnya tetap kita ke telkom, atau? Enggak lah. Router ya tinggal dipasang gue. Berarti nanti gak usah ke telkom, jenangan bisa bantu dari situ gitu? Bisa tuh. Oh, no. Berarti. Eh, itu indiummu sih murup kan? TVmu sih murup kan? Isi. Masih, masih. Gue kan gara-gara selamur kayak, oh jadi patahin isi. Mereka kan enak. Tapi, routernya kan tetap di jabut. Oh, gitu. Itu router kan biasanya untuk kegiatan fitcon. Jadi kan misalnya di lokasi mana, gitu kan? Nah, itu pakai router itu. Oh, di support ya? Kak, hari Pramuka ya, Kak? Sama Renungan ya? Wani Piro, itu kode, nanti orang laku. Oh, iya, Kak. Ngomong-ngomong tentang hari Pramuka, tahun ini kan... Daring. Etekannya daring. Etekannya itu sebenarnya kemarin mau didaringkan, tapi di-cancel. Etekannya daringnya aku nggak bisa bayangin. Loh, Uwes loh, ini dibahas, kalau humas itu aja nyepet lagi loh. Jelas-jelas dibahas. Tidak, enggak, maksudnya itu... TKD, Aring. Tidak, enggak, enggak, maksudnya itu yang di-extafetnya kenrosek, dikirim via WA, enggak perlu lah, situ ada gosen, gosen kayak gitu, lewatinnya, 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 temuknya gosen menek gitu. Terima kasih loh, makasih loh. Tidak, tapi renek, tapi renek gojek. Taduh, wani jen, keluar. Selain di anakmu selalu bojomu, saya ngurusi. Aku mau teko. Ngurusi, bojomu kancangnya sih. Mas Heri, mas Heri, kok orang lemu-lemu tuh mas Heri? Eh, kayak mpeng, ngomongi ya. Iya, kok orang lemu-lemu gitu loh. Aku ini mas, aku ini mas Ardo gitu loh. Eh, kayak samping mungkin loh. Aku tak tahu, aku kayak iya. Aku tak dulannya keluar cap kok, enggak digaikan gawean. Aku gak ngerti ya. Ini pokoknya website-nya dulu sih loh. Awas, di sini-sini, di sini-sini, di sini-sini. Mas, pakai passwordnya. Eh, yang gawe ini aku, malah mau balikin dengan aku. Kurang ajar jenengnya. Oh, aduh. Eh, jenengnya jatuh lu sih ke pijain lu loh, Mas. Aduh, ya dikacin nih, itu di, itu loh loh. Alah, ya makannya gitu, aku bisa nunggu sepeng APB aja loh, Mas. Cuma, memang, kalau di sini-sini, dia ngerti di sini, dia ketahuan, kalau lelah. Mas, tapi, mending tau, jauh anggaran yang kuartir gitu. Oh, cita aku jelanin, ini gak ada jenengan. Iya tuh ya. Oh, terdekas itu. Jelas lah. Itu kan simbiosis mutualisme. Oh, iya. Wah, Tidak mau bayar jenengan sih. Tidak mau nge-sini matur-matur 2M tuh bayarannya. Kopi-kopi. Kopi-kopi. Alah! Taman pejuangannya lah. Loh, aku ini bilang semandek pramuka. Goro-goro ini sekam milenial. Aku jadi bunyi kuarda. Ini orang-orang perusahaan kami nih. Loh, terus curhat. Loh, curhat gitu. Ini ikhlas bakti bina bangsa. Berbudi bawa laksana. Tak lakoni. Sekomulai penggalang, penegak gitu. Lagi, saya ini 2M. Bayarnya mana? Gotong royong terus. Mas? Jangan lupa. Pak jelas. Pak jelas kok. Mas, Mas. Mas diusulnya, dianggarnya, gak lupa taruh ke Joko Sawaldi. Eh, apa? Joko Sawaldi. Itu? Oh, ya. Eh, ini lagi oke, beri mop ini. Oke, apa? Beri mop? Oh, ya biasa lah. Memang cerah. Kalau saya kota, anda. aku makannya waktu di belakang, waktu di belakang, waktu di belakang, aku makannya apa itu loh masari? yaa yaa eh makan izin, pamit yaa eh ada mbak, ayo roshidam lorah nah gue keponeng dia ya, please gue dulu ikan apa yuk? gue yang mau kemakin pertanyaanku sumpah ngomong gue dulu lagi ya? sepuk lawang tekon tekon mas kolis tak kandak kepo, kondor dewe alo tak kandak nih si san, si san kenalan alo no yuk yuk pripon pripon man ayo mas, jermen yang blurok, kalau pisah dan nyol tak pameri lu lu ini kan raya postingannya pipo ngerti ya? oh raya astaghfirullahaladzim ini pas raida raya dija eh pas raida pas jam dah raya dija ya Allah, aku ngerti sampean wajah ini yang dija yang omay ibu el lo kita udah ketemu mas... kalau jadi aku sih gak ketemu karno ayo kok enak enak ketemu mas kolis nih mas kolis di ah gue gila cewek nang samin wuhh dik nganggu lighting atau cahaya dikanggu lighting wohh cahaya ilahi dua selfie, dua selfie loh dua terus tinggal, eh tinggal terus meninggalkan eh kota semarang itu orang kita ada kak eneng ini kak buatan semarang ketok loh mas ijek kui Andri Andri kamu lagi ngerimping upload UTP loh atau? halo kak yuk udah malah selfie-selfie bah ya kok astagfirullahaladzim kakak 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 itu yuk mau aku adi nih merindukanmu oh wih nih kakak kakak itu ngeri kamu ijin ini gak ngeri kamu nyateng 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 lyateng Tadi itu Mas sebenarnya belum mulai Belum mulai Makanya aku Karena kontak-kontakan kalau Mas Bimba kan Aku itu tak alihkan ke Dikda Itu maksudnya biar saya hello dulu Sebelum dia mulai Tapi ternyata malah langsung dimulai Aku udah WA Dikda Mulai jam 13.30 Aku udah minta tolong sama Mas Soe Dikomunikasikan Ambil alih lah Indonesia Raya Langsung gudu amat Dikda beskong Indonesia Raya Makanya duduk tutup juga Indonesia Lagunya Indonesia Raya Ini dipatih nikabih Terus dinyanyi sopuk Itu kan cuma gerak bibir Memang begitu Memang gitu Gak ada kak tampilanku Ini mau nganutok Mau background apa sih mau Background apa ya mau Lupa lah Merah putih ada benderanya Ada suara instrumennya Mereka menganutkan Ayo Ayo nonton Ayo Ayo Dik Bioskop buka tanggal 29 Juli Monten Nonton Astagfirullahaladzim Yuk live Instagram yuk Rungu ku nonton Sesu itu aku live Instagram Sesu awan Sesu awan deh Dik piknik yang bloro Dik Engkau disediaknya ayo Ayo gas Terus Terus Benda seluruh Rungu ku nonton Nekahnya nikahnya ayo Ayo Mas yang senior sih Mas Senior sih Senior sih Emang tua sampaian kok Tua Mas Ardu Mas Kolis Mas Kolis Tua Mas Ardu Mas Ardu ini Nangginnya sejomblo Iya Mumpung Mas Heri ini lho Bila laporki Heri Heri so Heri Klaten Heri Klaten mau KS Selva Selby Ayo Satu Dua Tiga Mesem Post Tiga 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 Rekam Rekam Ayo Tiga